Pertunjukan Fatso kaget, agak bingung. Lihat ke sana. Kinfei yang menunjuk ke arah Cusuan, yang bertarung sengit dengan kadal naga api. Fatso dengan curiga menoleh untuk melihat, dan sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Mengaum. Pada saat yang sama. Saat Cusuan menghindari air liur, kadal naga api meraung ke arah langit dan langsung bergegas ke belakang Cusuan. Ekor naga bersisiknya menyapu dan menamparkan punggung Cusuan dengan keras. Engah. Cusuan mengerang sedih dan segera mengeluarkan setegup darah. Seperti meteorit, ia menabrak reruntuhan di bawah dan tenggelam dalam debu. Sekte Perang Bintang Delapan yang berani menantang Kaisar ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sifat ganas kadal naga api meletus saat ia membuka mulutnya yang lebar, memperlihatkan taring putihnya saat ia bergegas menuju Cusuan. Kinfei yang tertawa, jika kamu tidak membantu, kemungkinan besar kekasihmu akan mendapat masalah. Fatso tiba-tiba bergetar dan segera bergegas mendekat. Tapi tiba-tiba, Kinfei yang menariknya kembali dan mengerutkan kening, sebelum kamu pergi menyelamatkannya, bukankah kamu harus mengubah penampilanmu terlebih dahulu? Fatso sekarang dalam penampilan aslinya. Dan saat itu di sembilan wilayah, Fatso juga banyak muncul sehingga banyak orang yang mengenalnya. Jika Fatso bergegas keluar seperti ini sekarang, kemungkinan besar dia akan dikenali oleh Cusuan. Pada saat itu, identitasnya secara alami akan terungkap. Itu benar. Fatso menamparkan kepalanya, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena terlalu berkepala dingin hingga hampir mengacaukan gambaran besarnya. Kemudian, dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan melemparkannya ke mulutnya. Penampilannya langsung berubah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, dia berubah menjadi penampilannya saat pertama kali memasuki Kerajaan Ilahi Pusat. Tubuhnya masih sangat gemuk. Namun wajah dan matanya telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan Qin Fei yang mungkin tidak dapat mengenalinya jika dia tidak mengetahuinya. Jagoan Setelah mengubah penampilannya, Fatso tidak berani menunda sejenak, dan bergegas menuju Cusuan seperti kilat. Saat ini, Cusuan sudah merangkak keluar dari debu. Dia berlumuran darah dan wajahnya pucat. Kadal naga api hanya berjarak sekitar selusin meter dari Cusuan. Matanya yang ganas seperti lonceng bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Melihat kadal naga api yang mendekat dengan cepat, tubuh halus Cusuan gemetar karena putus asa. Tapi saat ini, Fatso berdiri di depan Cusuan seperti prajurit surgawi. Siapa? Cusuan terkejut. Namun kemudian, dia menyadari bahwa sosok ini sepertinya familiar. Kadal naga api secara alami melihat Fatso. Namun, bukan saja ia tidak berhenti, kilatan tak menyenangkan di matanya menjadi semakin mencengangkan. Kamu mendekati kematian. Fatso tersenyum menghina. Dia mengulurkan lengannya dan meninju kepala kadal naga api. Mengaum. Kadal naga api terlempar di tempat, melolong kesakitan. Sisik keras di kepalanya hancur oleh pukulan Fatso dan darah mengalir keluar. Sangat kuat. Cusuan, yang berada di belakang, tercengang. Kadal naga api memiliki budidaya Master Perang Bintang Sembilan, dan kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Setelah menerima pukulan Fatso, ia mengetahui bahwa pukulan itu jauh lebih kuat daripada wanita di belakangnya. Ia dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Kamu ingin lari? Fatso menyeringai, menggunakan return to one step, dia mengejarnya seperti kilat dan menginjak punggung kadal naga api. Bang! Kadal naga api itu seperti meteorit yang menabrak tanah di bawahnya, menciptakan kawah yang dalam. Setelah itu, Fatso juga mendarat di samping kadal naga api. Dia menoleh untuk melihat Cusuan yang tidak jauh dan mengungkapkan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Itu kamu. Namun, ketika Cusuan melihat wajah Fatso, alisnya menyatu erat. Senyuman di wajah Fatso membeku, dan dia berkata tanpa daya, apakah kamu tidak begitu menyukaiku? Cusuan terdiam. Saya akui, dari segi penampilan dan latar belakang keluarga, saya tidak bisa dibandingkan dengan Guo Feng. Tapi dari segi karakter, aku seratus kali lebih baik dari dia. Jangan bicara soal menjadi kekasih, tapi kita tetap bisa berteman. Fatso menundukkan kepalanya dengan sedih, wajahnya penuh kekecewaan. Mendengar kata-kata ini, Cusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fatso. Tiba-tiba, dia tersenyum, berjalan di depan Fatso, dan berkata, terima kasih. Tidak perlu, tidak perlu, ini masalah kecil. Fatso terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat Cusuan, melambaikan tangannya, agak bingung. Melihat penampilan Fatso saat ini, Cusuan tidak bisa menahan tawa. Orang ini cukup lucu. Tapi dia menahannya dan berkata dengan wajah dingin, tapi jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menyelamatkanku, aku akan membalasmu. Sebelum Cusuan selesai, Fatso buru-buru berkata, tidak, tidak, saya tidak pernah berpikir untuk meminta Anda membayar kembali saya. Puff. Pada akhirnya, Cusuan tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata tanpa daya, Baiklah, saya bukan harimau betina, jangan terlalu pendiam. Saya tidak akan mengejar apa yang terjadi di masa lalu, untuk masa depan. Pada titik ini, Cusuan berhenti tiba-tiba, dan tatapan licik muncul di matanya. Di masa depan, Fatso memandangnya dengan cemas. Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu tidak mengerti? Tentu saja kita akan menjadi teman di masa depan. Cusuan memutar matanya ke arahnya. He he. Fatso menggaruk kepalanya dan tidak bisa berhenti tertawa. Ini sudah berakhir. Sama sekali tidak ada harapan. Berdiri di puncak gunung, Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Fatso biasanya orang yang sangat pintar, mengapa dia menjadi begitu konyol saat bertemu Cusuan? Suara mendesing. Dia maju selangkah dan mendarat di belakang Cusuan. Siapa ini? Merasakan aura Qin Fei Yang, Cusuan segera berbalik, wajahnya penuh kewaspadaan. Mengapa kamu di sini? Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, kewaspadaan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Fatso dan tersenyum. Jika dia ada di sini, aku pasti ada di sini. Apa hubunganmu? Cusuan memandang mereka berdua dengan curiga. Fatso melirik Qin Fei Yang, lalu menatap Cusuan dan berkata, dia kakak laki-lakiku. Kakak laki-laki. Cusuan terkejut dan bertanya, kakak kandung. Menghadapi pertanyaan ini, Fatso sedikit ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Ya, kakak kandung. Ini. Cusuan memandang mereka berdua dengan aneh. Mengapa mereka tidak terlihat seperti saudara kandung? Ehem. Qin Fei Yang terbatuk-batuk dan menggoda, sejujurnya, dia bukan anak kandung. Orang tuaku menjemputnya di tepi sungai. Wajah Fatso menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, pergilah, kau lah yang menjemputnya. Masih menyangkalnya. Mengapa kamu tidak kembali dan bertanya pada ibu? Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek. Baiklah, aku akan bertanya. Fatso mendengus dingin. Melihat mereka berdua berdebat, ekspresi Cusuan menjadi semakin aneh. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan melambaikan tangannya. Oke, oke, berhentilah bercanda. Kita bukan saudara kandung, kita bersumpah bersaudara. Jadi begitu. Cusuan tiba-tiba menyadari. Bagaimana mungkin dua orang yang memiliki perbedaan sebesar itu bisa menjadi saudara kandung dari ibu yang sama? Qin Fei Yang memandang Cusuan dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Cusuan berkata tanpa daya, bukankah itu untuk mendapatkan poin kontribusi? Bagaimana dengan kalian? Saya juga. Qin Fei Yang menganggup. Cusuan menatap Fatso lagi. Karena Fatso bukanlah murid menara utama. Fatso tersenyum dan berkata, aku di sini untuk menemaninya. Lagi pula aku bosan. Cusuan menganggup dan berkata, bagaimana hasil panenmu? Fatso berkata, saya baru saja datang ke sini, jadi saya tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana dengan anda? Cusuan melihat kadal naga api yang sekarat dan menghela nafas. Kamu juga melihatnya. Aku akan menangkapnya, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku. Fatso berkata, gampang saja. Kamu hanya perlu membawanya kembali sekarang. Tapi kamu mengalahkannya. Cusuan mengerutkan kening. Tidak masalah siapa yang mengalahkannya. Lagi pula, kita sekarang berteman. Tidak perlu bersikap sopan pada kami. Si gendut itu sangat murah hati dan berkata dengan senyum heroik. Apakah ini baik? Cusuan memandang mereka berdua dan ragu-ragu. Tentu saja. Fatso menganggup. Tanpa ragu-ragu. Cusuan berjuang sejenak, tapi akhirnya menerima kebaikan Fatso dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih. Sudah kubilang jangan terlalu sopan. Jika kamu terus seperti ini, kami akan marah. Kata Fatso dengan tidak senang. Melihat Fatso yang penuh ketulusan, Cusuan juga menunjukkan senyuman tulus di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah Kinfei Yang dan berkata, Selamat. Kinfei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, untuk apa kamu memberi selamat padaku. Masih berpura-pura bodoh. Sekarang, seluruh kerajaan ilahi pusat sudah mengetahui bahwa kamu akan menjadi murid ketua master menara. Kata Cusuan. Semua orang tahu. Kinfei Yang tercengang. Ya. Kudengar akan ada upacara. Mereka bahkan mengundang para pemimpin dan pendeta tinggi dari berbagai suku super. Kata Cusuan. Ini. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Mengapa tidak ada yang memberitahunya tentang hal sebesar itu? Sekalipun mereka tidak mendiskusikannya, setidaknya mereka harus memberitahu dia terlebih dahulu. Bagaimanapun, dialah yang terlibat. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Mengapa kamu terlihat sedikit tidak bahagia? Cusuan menatapnya dengan bingung. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu mencolok, saya tidak menyukainya. Eh. Cusuan tercengang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyebarkan beritanya kemana-mana. Namun, orang ini tidak senang dengan hal itu. Aneh sekali. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda menukar binatang buas yang Anda tangkap dengan poin kontribusi? Kata Kinfei Yang. Cusuan berkata, kamu masih belum tahu. Kinfei Yang berkata, saya tidak menanyakannya secara detail. Cusuan terdiam. Dia bahkan tidak bertanya-tanya sebelum datang berburu. Seberapa cerobohnya orang ini? Kaisar Perang, Master Perang, Sein Perang, dan binatang buas setingkat Kaisar Perang semuanya dapat ditukar dengan poin kontribusi. Satu-satunya perbedaan adalah jumlahnya. Binatang buas tingkat Kaisar Perang Bintang 1 dapat ditukar dengan 1 poin kontribusi, dan seterusnya. Dan binatang buas tingkat Master Perang Bintang 1 dapat ditukar dengan 10 poin kontribusi. Binatang buas tingkat Master Perang Bintang 2 dapat ditukar dengan 20 poin kontribusi. Sedangkan binatang buas tingkat biksu perang, mereka bisa ditukarkan dengan lebih banyak poin kontribusi Binatang buas tingkat sein perang satu bintang dapat ditukar dengan seratus poin kontribusi Jika itu adalah binatang buas tingkat kaisar perang bintang satu, maka ia dapat ditukar dengan seribu poin kontribusi Cusuan menjelaskan secara rincin Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya dan bertanya lagi, lalu berapa banyak poin kontribusi yang kita perlukan untuk memasuki setiap level perbendaharaan seni bela diri Tingkat pertama, seratus poin kontribusi Tingkat kedua, dua ratus poin kontribusi Tingkat ketiga, tiga ratus poin kontribusi, dan seterusnya Dan jika kita ingin naik ke level ke sepuluh, kita membutuhkan seribu poin kontribusi Kata Cusuan Itu tidak banyak Seekor binatang buas tingkat sein perang bintang satu dapat ditukar dengan seratus poin kontribusi Biarkan aku menghitungnya, menuju ke tingkat pertama, seratus poin kontribusi Menuju ke tingkat kedua, dua ratus poin kontribusi Aku sudah menghitungnya Bahkan jika kita mencapai sepuluh tingkat perbendaharaan seni bela diri, kita hanya memerlukan lima ribu lima ratus poin kontribusi Lima puluh lima binatang buas tingkat malaikat perang bintang satu sudah cukup Kata Fatso Sembilan ratus lima puluh dua Tidak banyak Namun, mendengar kata-kata Fatso, wajah Cusuan menunjukkan sedikit ketidakpuasan Binatang suci mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi bagi murid biasa seperti kami Tidak mungkin mengalahkan mereka, apalagi menangkap mereka hidup-hidup Itu benar Qin Fei Yang dan Cusuan mengangguk Faktanya, hal yang paling penting bukanlah berapa banyak binatang suci yang ditangkap hidup-hidup Tapi kemungkinan mendapatkan seni pertempuran yang sempurna Meskipun poin kontribusi yang dibutuhkan untuk memasuki perbendaharaan seni bela diri tidak banyak Kemungkinan untuk mendapatkan seni pertempuran yang sempurna terlalu kecil Misalnya, Cusuan Dia pasti telah memasuki perbendaharaan seni bela diri berkali-kali selama bertahun-tahun Tapi sejauh ini, dia belum mendapatkan seni pertarungan yang sempurna Dengan kata lain Meskipun Anda memiliki 10 ribu poin kontribusi, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan Oleh karena itu, dalam perbendaharaan seni bela diri, sebagian besar bergantung pada keberuntungan Namun, ini tidak berpengaruh pada Qin Fei Yang Yang dia inginkan adalah teknik pemurnian jiwa Dengan slip diok yang dia peroleh di lantai pertama Dia tidak perlu bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya Dia hanya perlu mengumpulkan 5.500 poin kontribusi dan dia bisa mendapatkan semuanya Sedangkan untuk seni pertarungan sempurna lainnya Akan lebih baik jika dia bisa menemukannya Tapi jika tidak, dia tidak akan memaksakannya Cusuan memandang keduanya dan tersenyum Baiklah, kalian sibuk, saya akan kembali dulu Kembali sekarang Fatso cemas dan buru-buru berkata Ini masih pagi, kenapa kembali? Ikuti kami, saya berjanji akan mengizinkan Anda membawa kembali beberapa binatang suci Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan bergaul Bagaimana dia bisa melewatkannya? Tidak Cusuan menggelengkan kepalanya Mengapa? Fatso mengerutkan kening Itu terlalu jelas Lagipula, dengan kultifasiku, aku tidak memiliki kemampuan untuk menangkap binatang suci hidup-hidup Saat aku membawanya kembali, uang tua akan dapat mengetahui sekilas bahwa kamu lah yang membantu Dan jika orang lain membantu menangkap seekor binatang hidup-hidup, Anda tidak akan mendapat poin kontribusi apapun Saya tidak ingin menjadi bahan cemohan Tapi aku tetap harus berterima kasih atas kebaikanmu Cusuan tersenyum Wanita yang berkemauan keras Fatso bergumam dan mengangguk sambil tersenyum Baiklah kalau begitu, kalau ada kesempatan, ayo berburu bersama lagi Oke Cusuan mengangguk dan kemudian membuka portal, menyeret kadal naga api, dan masuk tanpa melihat ke belakang Fatso menatap punggung Cusuan dengan enggan Ketika portal menghilang, Fatso menoleh untuk melihat ke arah Kinfei Yang dan berkata Bos, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan mengizinkan saya memasuki menara utama Apa itu? Kamu ingin pergi ke menara utama untuk mencarinya sekarang? Kinfei Yang mengangkat alisnya Dengan kemampuanmu, bukankah mudah bagimu untuk menangkap 55 binatang suci? Saya tidak bisa membantu banyak di sini Lagi pula, orang misterius yang membeli jamu telah diserahkan kepada Yan Wei Aku tidak ada hubungannya Biarkan aku pergi, oke Fatso menarik lengan Kinfei Yang dan memohon dengan menyedihkan sambil bertingkah seperti anak manja Enyah Kinfei Yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar Dia merasa merinding di sekujur tubuhnya Terima kasih bos Fatso sangat gembira Dia segera membuka portal, meninggalkan Kinfei Yang sendirian, dan buru-buru berlari masuk Bajingan, kamu mendahulukan seorang gadis sebelum seorang teman Aku buta Kinfei Yang mengutup dengan wajah pucat Tapi ketika portal itu menghilang, senyuman muncul di wajahnya Kalau dipikir-pikir baik-baik, Fatso sudah tidak mudah lagi Memang sudah waktunya baginya untuk memulai sebuah keluarga dan memulai karir Jika Fatso benar-benar bisa memenangkan hati cusuan, itu akan menjadi acara yang membahagiakan bagi kelompok kecil mereka Namun, jika menyangkut hubungan, semuanya bergantung pada takdir Berdengung Tiba-tiba, kristal gambar di tangannya mengeluarkan suara Kinfei Yang mengeluarkannya, dan bayangan Mu King segera muncul Bajingan, apa yang kamu lakukan hari ini? Saya mengirimi anda pesan beberapa kali, tetapi anda tidak membalas saya Mu King tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memarahinya Apa yang salah? Kinfei Yang mengerutkan kening Dia telah berada di tanah warisan akhir-akhir ini, jadi tentu saja mustahil baginya untuk menanggapi Mu King Beraninya kamu bertanya padaku ada apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ketua menara master telah menyelidiki identitasmu beberapa hari yang lalu? Semakin banyak Mu King berbicara, dia menjadi semakin marah Hari-hari ini, karena dia tidak dapat menghubungi Kinfei Yang, dia hampir mati karena kecemasan Tapi bajingan ini masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa Dia meminta pemukulan Menyelidikiku Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Kamu benar-benar tidak tahu Wajah Mu King menegang dan kemudian bergerak-gerak Dia mengumpat, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu Kamu begitu ceroboh sepanjang hari Kinfei Yang berkata, bisakah kamu berhenti bicara? Apa yang terjadi? Mu King segera memberitahu Kinfei Yang semuanya secara detail Jadi begitu Gumam Kinfei Yang Biarku beritahu, jika bukan karena pengaturanku yang tepat waktu, kamu akan dikurung dan dipukuli oleh Gongsun Bei Mu King memutar matanya ke arah Kinfei Yang dan berkata, sekarang, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu bermain-main akhir-akhir ini? Saya tidak punya waktu untuk bermain-main Saya telah berada di tanah warisan akhir-akhir ini Kata Kinfei Yang Apa? Apa yang kamu lakukan di tanah warisan? Mu King terkejut Kinfei Yang berkata, saya memperoleh warisan dari kepala menara master pertama Berengsek Mu King tercengang dan berkata dengan kaget, apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya Itu luar biasa Tahukah kamu apa artinya mendapatkan warisan dari ketua master menara pertama? Itu artinya kamu adalah ketua master menara berikutnya Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Apakah anda menginjak kotoran anjing saat keluar? Mu King sangat terkejut hingga dia sedikit bingung Enyah Kinfei Yang memelototinya dan berkata, mari kita mulai bisnis Saya berpikir, bisakah kita mengubah rencana kita sedikit? Bagaimana kita mengubahnya? Mu King bingung Karena aku sudah menjadi ketua master menara berikutnya Mengapa kita tidak menunggu sampai aku menggantikan posisi itu? Pada saat itu, kita tidak perlu bertarung demi api bintang surgawi Karena pada saat itu, api bintang surgawi akan menjadi milikku Kata Kinfei Yang Mu King berpikir sejenak dan berkata, dalam jangka panjang, ini memang rencana terbaik, dan tidak ada bahaya, tapi waktunya tidak cukup Apakah ini saatnya keajaiban akan terbuka? Kinfei Yang bertanya Ya, hanya ada dua tahun sebelum keajaiban akan terbuka Dan jika anda ingin menyukseskan posisi ketua master menara, anda harus menunggu hingga ketua master menara saat ini meninggal atau mencapai akhir masa hidupnya Tetapi ketua master menara saat ini adalah kaisar tempur bintang sembilan Aku bahkan mendengar dari leluhur agung dan leluhur kedua bahwa dia akan menerobos ke alam dewasemu Tahukah kamu berapa lama umur dewasemu? Setidaknya lima atau enam ribu tahun Bisakah kamu menunggu selama itu? Jadi rencana yang kamu sebutkan tidak akan berhasil sama sekali Mu King menggelengkan kepalanya dan berkata Kinfei Yang tersenyum pahit Lima atau enam ribu tahun hanyalah angka astronomi baginya Mu King mencibir dan berkata, selain itu, ketua master menara saat ini mungkin tidak akan memberikan posisi itu kepadamu Apa maksudmu? Kinfei Yang terkejut Anda mungkin tidak mengenal ketua master menara saat ini, tetapi keluargamu sangat mengenalnya Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan dengan terlalu jelas Singkatnya, kamu hanya perlu berhati-hati Kata Mu King Setelah dia selesai berbicara, bayangan hantu itu menghilang Kinfei Yang mengangkat alisnya Dia memang tidak mengenal ketua master menara Tapi saat dia bertemu dengan ketua master menara terakhir kali, dia juga mengamatinya dengan cermat Dia tidak terlihat seperti orang yang jahat dan licik Namun, dia ingat peringatan Mu King di dalam hatinya Karena saat ini, Mu King tidak akan berbohong padanya Kemudian, dia menyingkirkan kristal gambar itu dan bergegas lebih jauh ke pegunungan macan putih Dalam waktu kurang dari seratus nafas Dia merasakan aura binatang suci di depannya Ketika dia mendekat, dia menemukan ada ngarai di depannya Ngarai itu dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, dan tidak ada pintu masuk atau keluar Dia hanya bisa masuk dari atas Suara mendesing Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke puncak ngarai Ngarai itu sangat besar, dan penuh dengan rumput liar yang tinggi Gulma layu dan menguning, dan tampak sangat sunyi Begitu dia terbang di atas ngarai, Kinfei yang mencium bau menyengat di udara Kinfei yang melirik ke arah ngarai, dan matanya tiba-tiba tertuju pada tengah ngarai Di tengah rumputan, ada seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter tergeletak di tanah Seluruh tubuhnya berwarna emas pucat, dan terdapat dua tanduk mirip tanduk di kepalanya Seluruh tubuhnya ditutupi sisik Ia menutup matanya dan sepertinya sedang tidur Aura suci yang dirasakan Kinfei yang berasal dari ular piton raksasa ini Naga piton berskala emas Melihat ular piton raksasa itu, mata Kinfei yang penuh dengan keterkejutan Piton naga bersisik emas ini juga merupakan spesies dari 10.000 tahun yang lalu Konon ia adalah keturunan naga emas dan ular terbang Naga emas dan ular terbang keduanya adalah binatang legendaris Dan ular terbang ini sama terkenalnya dengan azure dragon, white tiger, black tortoise, dan vermilion bird Namun, karena legendanya sudah terlalu tua, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah naga piton sisik emas adalah keturunan naga emas dan ular terbang Namun kekuatan naga piton sisik emas adalah fakta yang tidak dapat disangkal Menurut catatan kuno, naga piton sisik emas lebih ganas dibandingkan ular piton raksasa lainnya Ia tidak pernah memakan benda mati, hanya makhluk hidup, dan menelannya dalam sekali teguk Lebih-lebih lagi, toksisitasnya cukup untuk membunuh makhluk apapun dengan level yang sama Jadi biasanya, ketika orang bertemu dengan naga piton sisik emas, mereka akan mengambil jalan memutar jika tidak memiliki keyakinan mutlak Sekarang, piton naga bersisik emas ini memiliki tingkat pengolahan seorang sein pertempuran bintang 1 Kinfei yang berdiri di udara dan mengukur naga piton sisik emas, matanya berkedip-kedip Akhirnya, dia berbalik dan meninggalkan ngarai, terus melangkah lebih dalam Itu bukan karena dia takut pada naga piton sisik emas Meskipun naga piton sisik emas sangat menakutkan, ia juga memiliki kelemahan Dia yakin bisa menangkapnya hidup-hidup Dia pergi karena tiba-tiba dia memikirkan ide untuk menunggu orang yang kelelahan tiba Meskipun menangkap 55 binatang suci hidup-hidup itu mudah, itu pasti memakan banyak waktu Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama Jadi, dia akan menemukan kaisar binatang buas di daerah ini Binatang buas yang mengamuk sama dengan manusia Yang kuat punya wilayahnya sendiri Setiap pegunungan, setiap wilayah, ada kaisar binatang buas Selama dia bisa menaklukkan kaisar binatang buas Semua binatang buas yang mengamuk di daerah ini juga akan patuh tunduk Saat Kinfei yang sedang mencari kaisar binatang, orang lain datang ke pegunungan macan putih Orang ini berpakaian hitam, sosoknya tinggi, alisnya seperti pedang, memancarkan ketajaman yang luar biasa Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas Itu adalah pemuda berpakaian hitam yang dia temui di depan perbendaharaan seni bela diri belum lama ini Dimana dia? Kemana dia pergi? Pemuda berpakaian hitam berdiri di atas punggung gunung, mengamati sekeliling dengan alisnya terjalin erat Hai! Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu hari ini Sesaat kemudian 953 Di langit kerajaan ilahi pusat, matahari bersinar terang dan tidak ada awan di langit sejauh ribuan mil Kinfei yang berjalan sendirian di hutan yang agak pengap, dengan hati-hati merasakan aura setiap binatang buas Binatang buas yang dia temui sejauh ini pada dasarnya adalah binatang suci Bukan karena tidak ada monster tingkat master perang, tapi jumlahnya sangat sedikit Sekitar satu jam berlalu Aura binatang yang sangat kuat tiba-tiba memasuki persepsi Kinfei yang Dia segera berhenti dan menatap hutan di depannya, ekspresinya penuh kewaspadaan Aura itu datang dari depannya Sesaat kemudian Dari kekuatan auranya, dia menilai binatang itu masih berada jauh, jadi dia terus bergerak maju Namun, setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun Setelah belasan napas waktu, dia berjalan keluar dari hutan dan padang rumput memasuki pandangannya Padang rumput sangat luas dan tidak terbatas Tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, yang ada hanya rumput liar Kinfei yang berdiri di sebuah bukit kecil di tepi hutan Bidang pandangnya sangat luas dan dia bisa melihat sangat jauh Dia mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit, tapi tidak ada jejak binatang apapun Dia bahkan tidak melihat serangga terbang Meski padang rumput dan hutan berdekatan, keduanya seperti dua dunia yang berbeda Di satu sisi, auman binatang mengguncang langit Di sisi lain, suasananya sunyi seperti abu mati Seharusnya ia bersembunyi di suatu tempat di sini Gumam Kinfei yang Dia sudah terlalu sering melihat situasi ini Hanya di tempat kaisar binatang bercokol tidak akan ada satupun serangga terbang Dia menyembunyikan auranya, melayang ke udara, dan diam-diam terbang ke depan Padang rumputnya sangat luas, dan ujungnya tidak bisa dilihat secara sekilas Setelah terbang sekitar belasan mil Tiba-tiba Murid Kinfei yang menyusut, dan dia segera berhenti di udara Melihat kesepetak rumput tidak jauh dari sana Ada sebuah batu hitam berukuran sekitar 10 kaki di tempat itu Permukaannya sangat halus Dan di atas batu itu, ada seekor binatang berbaring tengkurap Itu adalah macan tutul emas Tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 3 meter, namun berotot dan sangat kuat Bulu di tubuhnya seperti satin, bersinar terang Ia dengan malas berbaring di atas batu, seolah sedang tidur siang Macan tutul guntur emas Kinfei yang bergumam Golden Lightning Leopard sama dengan Golden Skullet Dragon Python Itu juga merupakan sisa dari 10.000 tahun yang lalu Dari segi kekuatan, itu tidak lebih kuat dari Golden Skullet Dragon Python Namun, kecepatannya sangat cepat Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika ia melepaskan kecepatan maksimumnya Itu akan sebanding dengan seni pertarungan yang sempurna Menurut penilaian Kinfei yang Macan tutul petir emas ini seharusnya adalah orang suci pertempuran bintang 3 Dengan kata lain Selama ia mengeluarkan kecepatan maksimumnya Kecepatannya akan mencapai level sein pertempuran bintang 7 Bahkan jika Kinfei yang menggunakan langkah hantu Dia tidak akan mampu mengejarnya Oleh karena itu, Kinfei yang tidak berani bertindak gegabuh Hanya ada satu peluang Jika Golden Lightning Leopard lolos, pasti akan memakan banyak waktu Dia merenung sejenak Mata Kinfei yang berkilat saat dia mendarat di depan macan tutul guntur emas Suara mendesing Golden Lightning Leopard segera membuka matanya Dan dua sinar cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya Apakah kamu berani bertaruh denganku? Kinfei yang tidak membuang waktu dan langsung memprovokasi Golden Lightning Leopard Bertaruh Macan tutul petir emas tertegun dan memandang Kinfei yang dengan aneh Apakah orang ini gila? Kinfei yang mengabaikan tatapannya dan berkata, ayo bertarung Jika saya menang, Anda akan tunduk kepada saya Jika saya kalah, saya akan memenuhi semua persyaratan Anda Gila Golden Lightning Leopard memutar matanya ke arahnya Lalu menutup matanya dan melanjutkan tidur siangnya Sudut mulut Kinfei yang bergerak-gerak keras Kita harus tahu Saat ini, dia sedang membuat masalah Belum lagi binatang yang mengamuk, bahkan orang baik pun akan merasa tidak puas dan mundur Tapi orang ini, dia tidak terlihat marah sama sekali Bukankah dia sudah sedikit lebih tenang? Hei, 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 aku sedang berbicara denganmu Apakah kamu tidak mendengarku? Kinfei yang melangkah maju dan menendang Golden Lightning Leopard dua kali Kaisar ini tidak dapat menyembuhkan penyakit mentalmu Pergilah ke tempat lain Golden Lightning Leopard masih tidak marah Nadanya sangat tenang, bahkan tidak membuka matanya Penyakit kejiwaan Ketika Kinfei yang mendengar ini, sederet garis hitam muncul di dahinya Setelah sekian lama, apakah orang ini mengira dirinya mengidap penyakit mental? Bajingan, ada apa dengan matamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku di sini untuk menimbulkan masalah? Kinfei yang berteriak dengan marah Mengangkat kaki kanannya, dan menginjak macan tutul petir emas Desir Tapi saat dia menginjaknya, Golden Lightning Leopard berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang dalam sekejap Ledakan Kinfei yang menginjak batu biru itu Diiringi suara keras, batu biru itu segera pecah, dan sebuah lubang besar muncul di tanah Debu beterbangan kemana-mana Melihat macan tutul petir emas menghilang di depan matanya, Kinfei yang segera merasakan perasaan krisis yang kuat di dalam hatinya Saat kakinya mendarat, dia segera melihat ke atas dan mengamati sekeliling, mencari Golden Lightning Leopard Tiba-tiba Angin yang menusuk telinga terdengar di belakangnya Namun, sebelum dia sempat berbalik, dia merasakan sesuatu menghantam punggungnya dengan keras Engah Dia memuntahkan seteguk darah di tempat dan terbang keluar, menabrak padang rumput tidak jauh dari sana Dalam sekejap, organ dalamnya terluka parah Kecepatan yang luar biasa Kinfei yang terkejut Dia sudah merasakan aura Golden Lightning Leopard sebelumnya, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik Dia memanjat dalam keadaan menyesal dan berbalik untuk melihat macan tutul petir emas berdiri di udara di depannya, menatapnya dengan tajam Langsung Dia menyentuh punggungnya dengan tangannya, dan tangannya penuh dengan darah emas keunguan Rasa sakit yang merobek datang dari punggungnya Melihat cakar Golden Lightning Leopard, dia melihat sepotong daging Jelas sekali Dialah yang menyerang Kinfei yang sebelumnya Aku pikir kamu menderita penyakit mental Kalau tidak, dengan budidaya Saint Perang Bintang 1, bagaimana kamu berani memprovokasi aku? Tapi ternyata kamu tidak sakit Kamu benar-benar di sini untuk mati Golden Lightning Leopard tersenyum kejam Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat cakarnya dan mengirimkan potongan daging yang terkoyak dari punggung Kinfei yang ke dalam mulutnya yang berdarah Ini bukan apa-apa, ia bahkan mengunyahnya beberapa kali dengan nikmat sebelum menelannya Sepasang mata besar yang tajam itu juga menampakkan cahaya haus darah Mungkin di mata binatang yang mengamuk, manusia tidak berbeda dengan makanan Tapi ketika pemandangan ini jatuh ke mata Kinfei yang, dia tidak bisa menahan perasaan kesemutan di kulit kepalanya Karena dari sini terlihat bahwa macan tutul petir emas ini lebih ganas dari yang dia bayangkan Namun, meski cederanya sangat serius, itu bukan apa-apa baginya Karena kini darah naga emas keunguan juga memiliki kemampuan menyembuhkan Ditambah dengan gabungan api kehidupan, lukanya dapat disembuhkan dengan kecepatan tercepat, dan itu tidak akan mempengaruhi pertarungan berikutnya Ini pertama kalinya aku menemukan darah dan daging berwarna emas keunguan Rasanya lumayan Golden Lightning Leopard mengjilat bibirnya, dan sedikit keserakahan muncul di matanya Baru saja, kamu bilang ingin menantangku, kan? Ya, Kinfei yang mengangguk Hanya dalam waktu singkat, luka di punggungnya sudah berkeropeng Bisa dilihat betapa besarnya kekuatan hidup yang ada di tubuhnya Bagus! Kaisar ini menerima tantanganmu, kata Kaisar Jika aku dikalahkan olehmu, aku akan tunduk padamu Tetapi jika aku menang, maka kamu harus berdiri di sana dengan patuh dan biarkan aku menikmatimu Golden Lightning Leopard menyeringai, dan pupil matanya dipenuhi dengan kekejaman 954 Baiklah! Kinfei yang sedang menunggu kalimat ini, dan mengangguk tanpa ragu-ragu Begitu dia mengangguk, macan tutur guntur emas melancarkan serangan sengit, tidak memberi Kinfei yang waktu untuk bersiap Lebih-lebih lagi Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia mendarat di depan Kinfei yang Ledakan Engah! Kinfei yang sekali lagi dikirim terbang, memuntahkan darah Apakah itu yang kuat atau yang lemah, Kaisar ini akan berusaha sekuat tenaga Jadi, jangan berpikir bahwa Kaisar ini akan lengah Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu Macan tutur guntur emas mencibir, lalu bergegas menunjuk Kinfei yang seperti kilat Sepasang cakar melintas, tidak memberi Kinfei yang sedikitpun kesempatan untuk melakukan serangan balik Poci! Sepotong daging didadakin Kinfei yang terkoyak lagi, dan darah naga ungu emas muncrat Kamu berani menantang Kaisar ini dengan kemampuan kecil ini Bahkan jika kamu tidak sakit, kamu tetap bodoh Macan tutur guntur emas tertawa dan melemparkan potongan daging itu ke dalam mulutnya Mengunyahnya dengan nikmat Sudut mulut Kinfei yang terangkat Ketika dia mendarat, dia berbalik di udara, menopang dirinya dengan kedua tangan Dan melakukan putaran 360 derajat, mendarat dengan mantap di tanah Kemudian Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya yang berdarah, dan cahaya terang melintas di matanya Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Golden Thunder Leopard dan berkata sambil tersenyum Bukankah masih terlalu dini untuk mulai bersikap sombong Kamu masih bisa tertawa Macan tutul guntur emas terkejut, lalu menyeringai Tetapi Kaisar ini percaya bahwa Anda akan segera berlutut dan memohon belas kasihan Jagoan Sebelum suaranya memudar, tiba-tiba ia menghilang Tapi itu tidak benar-benar hilang Itu karena kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Qin Fei Yang tidak dapat melihatnya Ledakan Qin Fei Yang dengan tegas mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran Mata dan rambut panjangnya langsung berubah menjadi merah darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang Saat dia mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran Macan tutul guntur emas muncul di belakangnya, dan cakarnya yang tajam melambai dengan keras Huh Melihat Qin Fei Yang akan menderita lagi Tapi tiba-tiba Dia mendengus dingin dan melancarkan pukulan backhand Pukulan ini kebetulan bertabrakan dengan cakar Golden Lightning Leopard Meskipun dia tidak bisa melihat Golden Lightning Leopard Dia bisa merasakan auranya Dari aura ini, dia bisa menentukan lokasi Golden Lightning Leopard Namun Ketika tinjunya bertemu dengan cakar Golden Lightning Leopard Dia langsung merasakan kekuatan ledakan melonjak ke arahnya Dengan suara pecah, kulit dan daging di lengannya terkoyak, darah dan daging berceceran di mana-mana Bahkan tulang para dewa pun patah Seluruh tubuhnya terlempar lagi, jatuh ke tanah di kejauhan Saat debu beterbangan ke udara, sebuah kawah yang dalam muncul Tidak hanya kecepatannya yang cepat, kekuatannya juga sangat kuat Kin Feiyang bergumam Di sisi lain, macan tutul guntur emas Ia hanya mundur beberapa langkah, dan tidak ada luka di tubuhnya Kin Feiyang berjuang untuk berdiri Dia menatap Golden Lightning Leopard yang bangga dengan sedikit ketakutan di matanya Macan tutul petir emas Battle Sein Bintang 3 tidak mudah untuk dihadapi Macan tutul petir emas tidak terus menyerang Kin Feiyang Ia berdiri di udara seperti seorang raja, menatap Kin Feiyang Tiba-tiba, ia memutar matanya dan berkata, kaisar ini telah berubah pikiran Saya ingin memberi Anda kesempatan Beritahu aku tentang itu Kata Kin Feiyang Kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat memperbaiki lengannya yang terluka Darah anehmu mengandung sejumlah besar esensi darah naga ilahi Yang sangat bermanfaat bagi budidaya kaisar ini Jika aku membunuhmu seperti ini, sayang sekali Bagaimana kalau begitu, kamu menjadi hewan peliharaan kaisar ini Kaisar ini tidak serakah, kamu hanya perlu memberi kaisar ini setengah mangkuk darah setiap hari Saat kaisar ini turun ke dunia, saya jamin Anda tidak akan kekurangan manfaat Macan tutul petir emas menyeringai Manusia hewan peliharaan Turun ke dunia Wajah Kin Feiyang menjadi gelap Ia benar-benar berani menjadikannya hewan peliharaan manusia Bahkan tanpa malu-malu ia membual bahwa ia ingin turun ke dunia Menurut dia, siapa orang itu? Macan tutul petir emas mengangkat cakarnya, mengupil, dan tertawa Hanya ada satu kesempatan, jika kamu melewatkannya, itu akan hilang Pikirkan baik-baik Pikirkan adikmu Kin Feiyang menjadi marah Bagaimana ini bisa menjadi kaisar binatang? Dia hanyalah seorang bajingan Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tanah dalam radius beberapa mil retak secara gila-gilaan Jagoan Mengikuti dengan cermat Dia seperti sambaran petir saat dia bergegas menuju Golden Lightning Leopard Dengan kecepatanmu, itu tidak cukup Golden Lightning Leopard menggelengkan kepalanya dan berjalan dengan kedua kakinya Seolah sedang berjalan di udara, ia perlahan berjalan menuju Kin Feiyang Pembuluh darah Kin Feiyang menyembul Bajingan ini hanya mempermainkannya seperti monyet Hal yang paling penting adalah meskipun macan tutul petir emas sedang bermain dengannya Ia tidak menurunkan kewaspadaannya, juga tidak menunjukkan belas kasihan Tidak diragukan lagi, hal ini bahkan lebih sulit untuk ditangani Ledakan Pedang merah ki melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang Empat puluh bayangan pedang langsung muncul dari udara tipis Ketajaman yang mengerikan itu menggemparkan dunia Ya, tidak buruk Golden Lightning Leopard memandang ke empat puluh bayangan pedang dengan heran Memotong Kin Feiyang meraung Empat puluh bayangan pedang tercurah Mengguncang langit saat mereka menebas ke arah Golden Lightning Leopard Hai Golden Lightning Leopard memamerkan giginya Gemuruh Gelombang guntur emas tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengeluarkan suara guntur yang memekakkan telinga Ini bukanlah ilusi Entah itu suara guntur atau suara guntur, semuanya nyata Kin Feiyang tidak terkejut sedikitpun Karena Golden Lightning Leopard lahir dengan kekuatan guntur Dengan kata lain Gelombang guntur dibentuk oleh ki pertempuran macan tutul petir emas Gelombang guntur bergulung, menutupi langit dan bumi Di mata Kin Feiyang, itu seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menerkam Memancarkan aura yang menakutkan Gemuruh Dentang Akhirnya Gelombang guntur dan bayangan pedang bertemu di langit Serangkaian suara keras bergema di tempat ini, memekakkan telinga Gelombang kejut yang mengerikan itu menyapu ke segala arah Menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya Dalam waktu kurang dari tiga napas waktu Tanah dalam radius puluhan mil di sekitar satu manusia dan satu binatang Hancur berkeping-keping, meninggalkan pemandangan kehancuran Engah Pada saat yang sama, Kin Feiyang mundur selangkah demi selangkah Darah terus mengalir dari sudut mulutnya Setiap tabrakan antara bayangan pedang dan gelombang petir akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada tubuhnya Golden Lightning Leopard juga mundur Sorot matanya juga menjadi sedikit bermartabat Saat bayangan pedang terakhir runtuh, gelombang guntur juga menghilang Macan tutul petir emas berteriak dan mengeluarkan seteguk darah tua Ini adalah seni pertarungan yang sempurna Muridnya berkontraksi Ya, aku sudah mengetahui kekuatanmu Kecepatanmu memang seperti rumor yang beredar, sebanding dengan seni pertarungan yang sempurna Dan kekuatanmu memang sangat kuat, terutama battlekimu Kekuatan guntur secara alami lebih kuat dari jenis battleki lainnya Tapi sayangnya, aku memiliki seni bertarung yang sempurna Qin Fei Yang tersenyum Tidak mungkin manusia biasa memiliki seni pertarungan yang sempurna Siapa kamu? Kata macan tutul petir emas dengan suara yang dalam Menara utama Kata Qin Fei Yang Jadi itu seseorang dari menara utama Kaisar ini mengerti Anda ingin menangkap kaisar ini hidup-hidup dan menukarnya dengan poin kontribusi Kata macan tutul petir emas Kamu tahu cukup banyak Qin Fei Yang tersenyum tipis Huh Tentu saja, kaisar ini tahu Karena saat itu, orang tua dan empat saudara laki-laki kaisar ini Meninggal secara tragis di tangan manusia egois sepertimu Jadi, kamu pasti akan mati hari ini Setelah mengetahui bahwa Qin Fei Yang adalah murid menara utama Macan tutul petir emas menjadi ganas Sepasang mata galak itu langsung berlumuran daging dan darah Penuh kebencian Seni pertarungan yang sempurna Tidak hanya kalian manusia yang memilikinya Kaisar ini juga memilikinya Serangan seribu guntur Dengan suara gemuruh, kekuatan guntur tercurah Tubuhnya bersinar dengan kilat emas seolah-olah ia menjelma menjadi binatang petir Lebih-lebih lagi Aura yang dipancarkan petir itu empat kali lebih kuat dari sebelumnya Ini tidak mungkin Qin Fei Yang merasa ngeri Bagaimana binatang buas yang bersembunyi di pegunungan bisa menguasai seni pertempuran Terlebih lagi, itu adalah seni pertarungan yang sempurna Pergi ke neraka Macan tutul petir emas meraung Petir emas di sekitar tubuhnya tiba-tiba membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia menyerang Qin Fei Yang Qin Fei Yang mundur seperti yang diharapkan, keringat dingin muncul di dahinya Seseorang harus mengetahuinya Golden Lightning Leopard adalah binatang suci bintang 3 Dengan bantuan seni pertarungan yang sempurna, kekuatannya saat ini sebanding dengan binatang suci bintang 7 Menghadapi kemarahan binatang suci bintang 7, bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia harus membayar harga yang mahal Karena itu Pilihan paling bijak saat ini adalah menghindari serangan ini Namun, segalanya tidak sesederhana itu Petir emas memancarkan gumpalan aura, mengunci dirinya dengan kuat Kemanapun dia melarikan diri, kilat emas akan mengikuti Percuma saja Guntur seribu serangan bisa mengunci auramu Jika tidak mengenaimu, maka aura itu tidak akan hilang Golden Lightning Leopard mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Saya tidak bisa menghindarinya Qin Fei Yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba tersenyum dingin Jika itu masalahnya, maka aku akan menghancurkannya Menghancurkan seni pertarungan sempurna yang sebanding dengan binatang suci bintang 7 masih terlalu sulit bagi Qin Fei Yang saat ini Tapi sekarang 955 Pecah Apakah kamu sedang bermimpi? Haha Golden Lightning Leopard tertawa liar, matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan rasa jijik Kamu akan segera tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak Qin Fei Yang berbalik dan berhenti di udara, menatap petir emas Petir emas melintasi langit, Guntur memekakkan telinga, dan kekuatan penghancur yang mengerikan mengubah kehampaan Saat petir emas hendak menyambar, Qin Fei Yang mengangkat tangan kanannya dan menamparnya Di tengah telapak tangannya, sebuah kata emas kembali muncul Segera setelah Gelombang cahaya keemasan meledak, mengandung kekuatan misterius Seperti naga emas raksasa, ia menerkam petir emas Kembalikan formula Ledakan Retakan Saat keduanya bertemu, ledakan keras terdengar antara langit dan bumi, hampir merobek gendang telinga orang Pada saat yang sama Tubuh Qin Fei Yang bergetar, lengannya hancur, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana Namun, petir emas hanya berhenti sejenak, kemudian menghancurkan cahaya keemasan dan terus menerkam Qin Fei Yang Hati Qin Fei Yang tenggelam Memang sulit bagi Sein Pertempuran Bintang 1 untuk bertarung melawan Sein Pertempuran Bintang 7 Tidak Itu tidak terlalu sulit Itu sangat sulit Jika bukan karena perlindungan seni karakter pertempuran, tubuhnya akan hancur Tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa menolak Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menggunakan formula pengembalian lagi Ledakan Cahaya keemasan muncul kembali Gelombang emas menutupi langit dan menabrak petir emas dengan keras Dengan ledakan keras, tangan kiri Qin Fei Yang terbelah lagi, dan darah naga mengotori langit Tapi itu tidak pecah Matanya seperti obor, seperti gunung, berdiri tegak di kehampaan Di tengah telapak tangannya, cahaya keemasan memancar terus-menerus, bertabrakan dengan petir emas Gelombang-gelombang udara destruktif mengalir ke segala arah Saat ini Langit bergetar, dan bumi hancur Binatang buas di hutan sekitar dataran merangkak di tanah, gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan Jadi bagaimana jika kamu adalah binatang suci bintang tiga? Jadi bagaimana jika kamu adalah formula pertarungan sempurna? Kirim Qin Fei Yang meraung Rambut merah darahnya menari-nari di udara Matanya penuh semangat juang, seolah dewa perang telah kembali Gemuruh Akhirnya Petir emas dipantulkan kembali Bagaimana ini bisa terjadi? Golden Thunder Leopard menjadi pucat karena ketakutan Bau petir emas ini terbentuk dari battle key-nya, tetapi ia terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak dapat mengendalikannya Apa-apaan Saat ia dalam keadaan linglung, petir emas menyerang balik dan langsung menelannya Mengaum Langsung Jeritan kesakitan Golden Lightning Leopard bergema di udara Bagaimana seni pertarunganku bisa berbalik dan membunuhku? Aku tidak percaya Ini pasti palsu Macan tutul petir emas meraung lagi dan lagi Tiba-tiba Aura ganas yang lebih mengerikan lagi meletus seperti gunung berapi di dunia ini Di belakang Golden Lightning Leopard, bayangan binatang besar keluar Itu juga macan tutul emas Panjang tubuhnya lebih dari 300 meter, dan seluruhnya berwarna emas seolah-olah terbuat dari daun emas Namun, ia berbeda dengan Golden Lightning Leopard karena ia memiliki dua sayap besar di punggungnya Saat sayapnya mengepak, angin kencang bertiup Jiwa pertempuran ini Murid Kinfei yang mengerut Dia pernah melihat macan tutul emas ini di buku-buku kuno Itu juga merupakan binatang suci yang disebut Wind Thunder Leopard Dikatakan bahwa di masa lalu, ada Dewa Petir yang menakutkan Dewa Petir mengendalikan semua kesengsaraan guntur di dunia dan merupakan salah satu penguasa langit dan bumi Tunggangan Dewa Petir adalah macan tutul guntur angin Wind Thunder Leopard, baik dalam hal kecepatan atau kemampuan mengendalikan petir, jauh melampaui semua makhluk hidup Kinfei yang benar-benar tidak menyangka macan tutul petir emas memiliki jiwa pertempuran yang begitu menakutkan Apakah kamu takut? Tapi sudah terlambat, tunggu saja sampai dihancurkan Kekuatan Superbawaan, Penghancuran Guntur Saat macan tutul petir emas meraung, macan tutul guntur angin melesat ke langit dan berdiri dengan bangga di puncak sembilan surga Saat berikutnya Di langit tak berawan, gelombang kemasan muncul entah dari mana, menutupi langit dan matahari Itu tadi kilat Melihat dari bawah, langit tampak berubah menjadi lautan petir, memancarkan aura kehancuran Retakan Ledakan Untuk sesaat Di langit pegunungan macan putih, seolah-olah Dewa Petir telah muncul Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, memekakkan telinga Kekuatan guntur yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan Di langit di atas hutan, pemuda berbaju hitam menatap ke langit, wajahnya penuh keterkejutan Mungkinkah semacam harta karun telah muncul? Tiba-tiba Matanya bersinar dan dia bergegas ke dataran seperti kilat Adapun binatang buas di sekitar dataran, mereka sangat ketakutan ketika merasakan kekuatan petir yang menakutkan Melihat Kinfei Yang lagi Saat ini, wajahnya penuh keseriusan Lautan petir emas di langit bahkan lebih menakutkan daripada keterampilan bertarung sempurna yang telah dikembangkan oleh macan tutul petir emas sebelumnya Suara mendesing Golden Lightning Leopard tersenyum dingin dan bergegas ke langit Berdiri di atas lautan petir, ia menatap Kinfei Yang Dalam keadaan kesurupan, ia seperti dewa petir, mendominasi nasib segala sesuatu Manusia, bangunlah untuk kaisar ini Ia mengangkat kepalanya dan meraung Kedengarannya seperti bel besar yang bergema di langit Segera Lautan petir di langit mengalir deras seperti air terjun emas besar Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler Namun, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga sangat mengejutkan Kinfei Yang tidak berani gegabuh Ini karena lautan petir yang jatuh memberinya rasa bahaya yang fatal Dentang Diiringi oleh dua suara keras, dua gelombang api yang berkobar keluar dari belakangnya Benar sekali Dia telah mengaktifkan jiwa pedang merahnya dan teratai api sembilan daun pada saat yang bersamaan Nyatanya Dia yakin dengan jiwa pedang merahnya dan teratai api sembilan daun Dari segi kekuatan, salah satu dari dua jiwa pertarungannya lebih kuat dari jiwa pertarungan macan tutul petir emas Namun, pada saat ini Ada kesenjangan besar antara basis budidayanya dan Golden Lightning Leopard Kekuatan jiwa pertempuran akan berubah sesuai dengan basis budidaya seseorang Jika dia hanya mengaktifkan satu teknik pertempuran sekarang, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan jiwa pertempuran Golden Lightning Leopard Karena itu, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kedua jiwa pertempurannya Adapun jiwa naga ungu emas dan formula pembunuh, itu adalah kartu truf terhebatnya Dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakannya Lebih-lebih lagi Golden Lightning Leopard tidak memiliki hak untuk memaksanya menggunakan dua kartu truf ini Mengaum Dentang Begitu dua jiwa pertempuran muncul, mereka langsung terbangun Sembilan daun teratai api semuanya rontok, masing-masing melepaskan gelombang energi penghancur dunia Bayangan binatang yang menyala-nyala itu meraung saat muncul dari jiwa pedang merah Kekuatannya mengguncang dunia Hancurkan Teriakin Feiyang Kedua jiwa pertempuran itu melesat ke awan dan meledak ke lautan petir emas Gemuruh Sebuah ledakan keras mengguncang langit, dan bumi kehilangan warnanya Kebuntuan itu berlangsung kurang dari tiga tarikan napas sebelum lautan petir emas hancur Itu berubah menjadi hujan cahaya keemasan yang mewarnai langit dan bumi menjadi merah Sembilan daun teratai api juga menghilang dalam ledakan tersebut Bayangan binatang yang menyala-nyala dan jiwa pedang merah juga sedikit rusak Namun, hal ini tidak mempengaruhi aura mereka Kedua jiwa pertempuran itu menyerbu ke awan pada saat yang bersamaan Jiwa pedang merah membawa ribuan aura pedang dan menebas ke arah Golden Lightning Leopard Bayangan binatang yang menyala-nyala itu meraung seperti guntur dan menyerang jiwa pertempuran macan tutul petir emas, macan tutul ilahi tempes Manusia terkutuk Dia benar-benar mengaktifkan kedua jiwa pertarungannya Namun, jika dia ingin menyakitiku dengan ini, dia pasti sedang bermimpi Petir sepuluh ribu serangan Ekspresi Golden Lightning Leopard sangat ganas Sekali lagi ia mengembangkan keterampilan bertarung yang sempurna Petir melonjak ke seluruh tubuhnya saat ia menyerang jiwa pedang merah Tempes Divine Leopard meraung dan menyerbu ke arah bayangan binatang yang menyala-nyala dengan kecepatan kilat Bang! Saat itu juga Kedua belah pihak bertabrakan Jiwa pedang merah, bayangan binatang yang menyala-nyala, dan tempes Divine Leopard dihancurkan bersama-sama Macan tutul petir emas masih hidup Namun, tubuhnya berlumuran darah Selanjutnya, jiwa pedang merah meninggalkan luka sedalam jari di antara alisnya Darah mengalir keluar Ia bahkan telah melukai lautan kesadarannya Ia jatuh dari awan tanpa daya Matanya kusam Binatang suci bintang tiga tidak bisa mengalahkan manusia malaikat pertempuran bintang satu Ia tidak dapat menerima hal ini Fiuh! Di bawah Qin Fei yang menghela nafas panjang Darah mengalir dari sudut mulutnya Jelas sekali, lukanya tidak ringan Namun, meski harus membayar mahal, dia akhirnya menyelesaikan masalah ini Dia perlahan turun dan mendarat di dataran yang rusak Kekuatan hidup di tubuhnya juga secara otomatis memperbaiki luka-lukanya Sepuluh napas kemudian Dengan keras, macan tutul petir emas jatuh ke tanah tidak jauh dari Qin Fei yang menciptakan lubang sedalam puluhan meter Tabrakan ini tidak diragukan lagi menyebabkan lebih banyak luka Benda itu tergeletak di dasar lubang Tubuhnya mengeluarkan banyak darah dan auranya sangat lemah Jika dia tidak menyelamatkannya, nyawanya akan dalam bahaya Qin Fei yang berjalan mendekat dan berdiri di atas lubang Dia menatap golden lightning leopard dan berkata dengan ringan Sepertinya kemampuanku masih lebih baik Macan tutul petir emas mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Qin Fei yang Matanya terus berubah Setelah beberapa saat Ia jatuh ke dalam genangan darah lagi dan berkata dengan lemah Kamu menang Kaisar ini menyerah Qin Fei yang tersenyum dan menutup formula pertempuran Dia kemudian mengeluarkan pil jiwa esensi dan pil penyembuhan Dan hendak melemparkannya ke macan tutul petir emas Hati-hati Tapi saat ini Macan tutul petir emas sepertinya telah menemukan sesuatu di kehampaan di atas dan tiba-tiba berteriak Hemm Qin Fei yang terkejut Tapi sebelum dia bisa melihat ke atas, aura suci yang menakutkan muncul dari kehampaan di atas Dentang Segera setelah Suara logam yang mengguncang bumi meledak, seperti pedang dewa yang terhunus Qin Fei yang segera merasakan ketajaman yang menghancurkan dunia melanda Tanpa pikir panjang, dia mengaktifkan battle formula lagi Saat dia mengaktifkan battle formula, dia menyadari dari sudut matanya bahwa bayangan hitam jatuh dari langit dan mendarat di belakangnya Saat berikutnya Dia merasakan sakit di punggungnya Seolah ada sesuatu yang dingin memasuki punggungnya Dan itu langsung menuju ke hatinya Kamu mendekati kematian Qin Fei yang sangat marah Dia sebenarnya berani menyelinap menyerangnya Dia menamparkan dengan telapak tangannya Di telapak tangannya, Qin Naga Ungu Emas melonjak Bayangan hitam juga tidak menyangka bahwa saat ini, Qin Fei yang masih memiliki kemampuan untuk melawan Dia tidak siap secara mental dan langsung ditampar di dada oleh Qin Fei yang Engah Bayangan hitam itu segera mengeluarkan seteguk darah dan terbang seperti meteorit Dadanya terkoyak oleh Qin Naga Ungu Emas dan dimutilasi dengan parah Tapi di waktu yang sama Tubuh Qin Fei yang bergoyang dan juga jatuh ke dalam lubang, berguling ke sisi macan tutul petir emas 956 Apa yang sedang terjadi? Golden Thunder Leopard memandang Qin Fei yang dan kemudian ke atas lubang Matanya penuh kecurigaan Mengapa bayangan hitam lain tiba-tiba muncul? Qin Fei yang menahan rasa sakit, menyentuh luka di punggungnya, dan juga melihat ke atas lubang Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin Tempat ini menjadi sunyi senyap dalam waktu singkat Dan Segera Serangkaian langkah kaki terdengar di atas lubang, mendekat dari jauh Secepatnya Bayangan hitam itu muncul di hadapan Qin Fei yang dan Golden Thunder Leopard Itu kamu Qin Fei yang mengepalkan tangannya Itu benar Itu adalah pemuda berpakaian hitam yang diatemui di depan perbendaharaan seni bela diri Ya, ini aku Pemuda berpakaian hitam berdiri di atas lubang, memegang belati di tangannya Belati itu berlumuran darah ungu kemasan Jelas sekali Pemuda berpakaian hitam menggunakan belati ini untuk menyerang Qin Fei yang secara diam-diam Mengapa kamu diam-diam menyerangku? Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh Karena aku tidak menerimanya Kamu hanyalah seekor semut di area ke-9 Mengapa kamu dihargai oleh kepala menara utama? Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu sedikit ganas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah yang mengejutkan Jadi itu karena cemburu Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu aku berada di Pegunungan Macan Putih? Hanya Penatu Awang dan Cusuan yang tahu bahwa dia sedang berburu di Pegunungan Macan Putih Tetapi Penatu Awang dan Cusuan tidak memiliki dendam padanya, jadi mereka tidak boleh menyakitinya Mungkinkah ini suatu kebetulan? Siapa saya? Mendengar pertanyaan Qin Fei yang, pemuda berpakaian hitam itu sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata Kamu sudah lama berada di menara utama, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa saya Apakah saya begitu tidak terlihat? Qin Fei yang mengerutkan kening Mendengarkan apa yang dia katakan, status orang ini di menara utama tidaklah rendah Melihat Qin Fei yang tidak berpura-pura, pemuda berpakaian hitam menjadi semakin marah dan berteriak Dengar, aku Raja Menara Kedua, Wu San Jadi itu kamu? Qin Fei yang tiba-tiba menyadari Wu San mencibir, ingat namaku, karena sebentar lagi kamu akan mati di tanganku Sangat percaya diri Qin Fei yang berkata sambil tersenyum Berhenti berpura-pura Meskipun aku tidak melihat keseluruhan proses pertarunganmu dengan Golden Thunder Leopard Aku tahu dari lukamu bahwa kamu sudah berada di ujung jalanmu Selain serangan diam-diamku padamu di akhir Aku takut bahkan Sekte Perang Bintang Sembilan dapat dengan mudah menjagamu sekarang Wu San mencibir Qin Fei yang menghela nafas tanpa daya Kenapa di dunia ini selalu ada orang yang suka bertingkah pintar? Memang Jika itu adalah orang biasa Setelah pertempuran berdarah dengan Golden Lightning Leopard dan kemudian disergap Mereka akan menjadi lumpuh Namun, apakah dia, Qin Fei yang, adalah orang biasa? Dia memiliki formula pertempuran yang melindunginya Itu memiliki darah naga ungu emas Dia bahkan telah menyatu dengan api kehidupan Cedera yang tampaknya serius ini bahkan tidak layak untuk disebutkan kepadanya Hanya dalam waktu singkat, luka di punggungnya sudah berkeropeng Lebih dari separuh luka akibat pertempuran dengan Golden Lightning Leopard telah disembuhkan Namun, karena Wu San suka bertingkah cerdas, tidak ada salahnya memuaskannya Qin Fei yang berkata tanpa daya, baiklah, karena kamu telah mengetahui diriku, maka aku tidak akan berpura-pura lagi Katakan saja padaku, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal Wu San tertawa sinis, menundukkan kepalanya untuk melihat darah naga ungu emas di belati Dan berkata, jawab pertanyaan pertamaku dulu, mengapa darahmu berwarna ungu emas? Aku terlahir seperti ini, aku tidak tahu meskipun kamu bertanya padaku Kata Qin Fei yang Wu San mengangkat alisnya, dan berkata, pertanyaan kedua, mengapa kamu bisa menerobos ke alam sage perang dalam waktu sesingkat itu? Kenapa lagi? Tentu saja karena bakat saya bagus Tapi kamu, kenapa aku belum menerima kabar bahwa kamu telah menerobos ke alam sage perang? Atau kamu sengaja menyembunyikannya? Tapi itu tidak masuk akal Setiap murid menara utama ingin sekali memasuki tempat suci Begitu mereka menerobos, mereka akan segera melaporkannya Jika kamu benar-benar menyembunyikannya dengan sengaja, maka kamu pasti mempunyai rahasia yang tak terkatakan Qin Fei yang menyipitkan matanya, memperhatikan perubahan ekspresi Wu San Entah kenapa, aura berdarah yang keluar dari tubuh Wu San selalu memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan Dan itu membuatnya merasa jijik, jijik, dan bahkan jijik Mendengar ini, tatapan Wu San menjadi dingin, dan berkata, kamu harus mengerti, akulah yang bertanya padamu sekarang Baiklah, baiklah, lanjutkan Qin Fei yang agak tidak berdaya Pertanyaan ketiga Meskipun saya tidak melihat keseluruhan proses pertarungan Anda dengan Golden Thunder Leopard Saya melihat dengan jelas saat Anda mengaktifkan Battlesoul Anda Jiwa pedang dan teratai api Anda persis sama dengan jiwa pertempuran Qin Fei yang di legenda Katakan padaku, apakah kamu Qin Fei yang Mata Wu San berbinar Qin Fei yang Siapa ini? Golden Thunder Leopard sedikit terkejut, dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang matanya dipenuhi kecurigaan Pada saat yang sama Hati Qin Fei yang bergetar Dia sebenarnya dilihat oleh orang ini Maka orang ini tidak boleh dibiarkan hidup Berikutnya Dia melihat ke arah Golden Thunder Leopard dan berkata, orang yang tidak bisa dimaafkan Uh! Setelah mengatakan ini, dia tercengang Mengapa itu terdengar sangat aneh? Lalu dia tidak bisa menahan senyum pahit Nampaknya setelah sekian lama berpura-pura menjadi leluhur, bahkan ia sendiri mulai membenci dirinya sendiri Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu San, dan berkata Jika saya mengatakan bahwa saya Qin Fei yang, maukah Anda melepaskan saya? Bagaimana menurutmu? Wu San tersenyum sinis Sepertinya aku tidak akan melakukannya Itu benar Jika bukan karena aku yang mengacaukan situasi Kilin api itu sudah menjadi binatang penjaga klan suku kilinmu Benar Ada juga seseorang bernama Wu Xiao, yang meninggal dengan sangat mengenaskan Sejauh yang saya tahu, dia adalah tuan muda dari suku kilin Anda Aku hanya tidak tahu, siapa dia bagimu Qin Fei yang tertawa mengejek Itu benar-benar kamu Mata Wu San berkilat dingin Qin Fei yang mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak mengakuinya Haha Saya tidak mengharapkan ini Qin Fei yang, yang diinginkan oleh Mu Jia dan Pagoda Sebenarnya berada di bawah pengawasan semua orang Bahkan Tuan Pagoda ingin menerimamu sebagai promurid Sungguh sebuah lelucon Wu San tertawa lagi dan lagi, matanya penuh cemohan Ini adalah ejekan terhadap Mu Jia dan Pagoda Haha Qin Fei yang perlahan bangkit dan berkata, mengetahui terlalu banyak belum tentu merupakan hal yang baik Lalu apa yang kamu inginkan? Bunuh aku untuk membungkanku Tetapi sekarang, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Wu San menyelangkan tangannya dan memandang Qin Fei yang sambil bercanda Kalau begitu kamu harus bersiap Mulut Qin Fei yang terangkat, kakinya bergerak, dan langsung muncul di depan Wu San Apa kecepatan ini? Senyuman di wajah Wu San tiba-tiba membeku Karena kamu sudah tahu bahwa aku adalah Qin Fei yang Maka kamu harus tahu betapa buruknya kemampuanku Qin Fei yang terkekeh Dia mengangkat lengan kirinya dan dengan santai melontarkan pukulan Jangan mencoba mengintimidasiku Wu San sangat marah, kelima jarinya mengepal dan meninju ke arah Qin Fei yang Dia tidak percaya bahwa Qin Fei yang benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya Ledakan Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras Qin Fei yang, yang memiliki seni rahasia pertempuran untuk melindungi tubuhnya Berdiri kokoh di tanah dan tidak bergerak Di sisi lain, Wu San terlempar di tempat Darah muncrat dari mulutnya Dan dengan suara keras, dia menabrak selokan rusak tidak jauh dari situ Kekuatan ini Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin Dia berbaring di tanah dengan tangan di tanah Menatap Qin Fei yang, wajahnya penuh ketidakpercayaan Aku hanya menggodamu Aku tidak menyangka kamu akan menganggapnya serius Sekarang kamu terkejut Qin Fei yang melangkah maju, berjalan menuju Wu San sambil tertawa Menggodaku Wu San tercengang Mengikuti dengan cermat Wajahnya berkerut karena marah Dia sebenarnya menggodanya, dia pikir dia itu apa Seekor monyet, seorang badut Kamu adalah Battlesain Bintang 1, aku juga Battlesain Bintang 1 Dia perlahan bangkit dari tanah, wajahnya sangat ganas Ya, kita berdua adalah Battlesain Bintang 1, lalu kenapa? Qin Fei yang bertanya Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu saat kamu terluka Tubuh Wu San bergetar, dan seluruh tubuhnya terbakar api Api ini dibentuk oleh kekuatan tempur Itu juga membawa aura samar kilin Sepertinya ada kekuatan garis keturunan kilin di tubuhnya Mengikuti dengan cermat Dia melambaikan tangannya, dan api di sekelilingnya membubung ke langit Dalam sekejap mata, pedang besar yang menyala-nyala muncul Pedang besar itu panjangnya ratusan kaki Dan tubuhnya dikelilingi oleh api, menerangi separuh langit Dibilahnya, ada pola kilin Pedang kilin, tebas Setelah itu, Wu San meraung Dan pedang besar itu menebas ke arah Qin Fei yang Dengan suara angin dan guntur yang menusuk telinga Seni pertempuran yang sempurna Qin Fei yang bergumam, matanya penuh dengan jijik Jika itu adalah Battlesain Bintang 1 lainnya Mereka pasti tidak akan berani menghadapi pedang besar itu secara langsung Tapi Qin Fei yang bahkan memiliki seni dewa, jadi dia tentu saja tidak akan takut dengan apa yang disebut pedang kilin ini Lebih-lebih lagi Dia tidak takut pada siapapun di dunia yang sama Sejak aku menguasai teknik naga ilahi, aku belum pernah menggunakannya dalam pertarungan sesungguhnya Sekarang, aku akan menggunakanmu untuk menguji pedangku Qin Fei yang meletakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel Garis-garis energi naga ungu emas dengan cepat berkumpul di antara kedua tangannya Dalam sekejap mata Segel persegi seukuran telapak tangan terkondensasi Memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang cemerlang Dan di bagian bawah segel persegi, ada naga dewa ungu emas Itu benar Ini adalah jurus pertama dari teknik naga ilahi, segel naga ilahi Seberapa kuat sebenarnya dirimu? Qin Fei yang bergumam, tiba-tiba menatap wusan, melambaikan tangannya, dan segel naga ilahi menembus langit Aduh, mengaum Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan auman naga mengguncang sembilan langit Seolah-olah naga dewa benar-benar telah lahir Pada saat yang sama Segel naga ilahi mengembang tertiup angin, dan dalam sekejap, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, bertabrakan dengan pedang kilin Kekuatan naga perkasa itu menyapu langit, menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya gemetar Dalam waktu kurang dari sekejap mata Segel naga ilahi dan pedang kilin bertabrakan Ledakan Ditemani oleh suara keras yang mengguncang langit, pedang kilin langsung dihancurkan oleh segel naga ilahi seperti pohon layu Bahkan tidak ada perlawanan sedikitpun, nampaknya tidak mampu menahan satu pukulanpun Engah Wajah wusan langsung menjadi pucat, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengeluarkan setegup darah Ini Dia melihat ke arah segel naga ilahi, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Pada tingkat kultivasi yang sama, dengan tingkat seni pertempuran yang sama, bagaimana mungkin pedang itu bisa menghancurkan pedang kilin miliknya Dia sama sekali tidak mengasosiasikan segel naga ilahi dengan seni dewa, dan berpikir bahwa segel naga ilahi adalah seni pertempuran yang sempurna seperti pedang kilin Faktanya, dia tidak bisa disalahkan Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang akan mengira bahwa segel naga ilahi adalah seni dewa 957 Menghancurkan, iya Qin Fei Yang sangat puas dengan ini Mulai sekarang, seni rahasia naga ilahi ini tidak diragukan lagi akan menjadi kartu asnya Sangat kuat Pada saat yang sama Macan tutul guntur emas juga sangat terkejut dengan metode Qin Fei Yang Baru sekarang diketahui bahwa Qin Fei Yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya Mungkinkah dia masih punya trik lain? Golden Thunder Leopard tidak bisa tidak bertanya-tanya Jika Qin Fei Yang menggunakan kartu truf ini sejak awal, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama Saya seorang raja yang bermartabat, bagaimana saya bisa dikalahkan oleh Anda? Wusan yang tertegun sejenak, tiba-tiba meraung dan mengeluarkan aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya Mengaum Berikutnya Ditemani oleh raungan binatang yang keras, seekor kilin bergegas keluar dari belakang Wusan Itu bukanlah kilin asli, tapi jiwa pertempuran Wusan Itu juga bukan kilin api, melainkan kilin hitam Seluruh tubuhnya terbakar dengan api hitam pekat, seperti api iblis, dipenuhi aura suram Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan Karena kilin hitam sama dengan kilin api, keduanya adalah binatang dewa Dan di antara binatang dewa, status kilin hitam sebanding dengan naga emas Kamu hanya seekor semut, beraninya kamu menantang yang mulia, pergilah ke neraka Kemampuan ilahi bawaan, langit mengaum Wusan histeris seolah dia sudah gila Begitu suaranya turun, kilin hitam raung ke arah Kinfei yang di langit Tiba-tiba Gelombang suara yang tak terlihat muncul, seperti aliran deras yang mengalir, menerkam ke arah Kinfei yang Ledakan Retakan Tanah yang sudah pecah sekali lagi retak terbuka, dan jurang demi jurang terbentang Untuk sesaat Datarannya tenggelam, jurang muncul di mana-mana, dan badai pasir menyapu langit Sungguh mengejutkan Pada saat yang sama Di bawah pengaruh gelombang suara, telinga Kinfei yang juga menyemburkan darah seperti anak panah, dan pikirannya bergemuruh Sial, kenapa yang satu lebih kuat dari yang lain Golden Thunder Leopard sangat marah, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan melarikan diri dengan panik Gelombang suaranya terlalu menakutkan, menghancurkan bumi Bahkan pegunungan di luar dataran pun hancur Pepohonan yang mengjulang tinggi mengjulang dari tanah dan memenuhi langit Punggungan gunung runtuh satu demi satu, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terlibat, mati secara tragis di tempat Jieji Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku Hari ini, kamu pasti akan mati Tidak, aku tidak akan membunuhmu Aku akan melumpuhkanmu dan memurnikanmu menjadi pil sehingga kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi Wu San tertawa sinis Memperbaikinya menjadi pil obat Kinfei yang mengangkat alisnya Bagaimana Wu San bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah? Kinfei yang tiba-tiba teringat pada pil darah iblis Ini karena hanya pil darah iblis yang membutuhkan daging dan darah manusia Saya mengerti Kenapa bau darah di tubuhnya membuatku merasa jijik, familiar, dan jijik Jadi itu karena pil setan darah ini Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu San Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat Aura naga ungu emas melonjak dengan liar dari tubuhnya Dan dalam sekejap, naga dewa ungu emas lahir Panjang tubuhnya lebih dari seribu kaki Ditutupi sisik naga dan bersinar terang Meski diringkas dari battle key Sikap dan penampilannya persis sama dengan naga dewa ungu emas asli Untuk orang sepertimu Meski aku menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu Masih sulit untuk ngelampiaskan kebencianku Bersaing dalam serangan gelombang suara, bukan Kamu masih jauh dari itu Seni naga ilahi, gaya kedua, raungan naga ilahi Kinfei yang berteriak dengan marah Naga surgawi ungu emas itu berputar di udara Dan mengeluarkan raungan naga yang keras ke arah Wu San dan Tinta Kilin Mengaum Langsung Gelombang suara lahir dan langsung menghancurkan gelombang suara Yang dikeluarkan oleh Tinta Kilin Bisa dibilang tak terbendung Ini Wu San menjadi pucat karena ketakutan Kekuatan auman naga ini sebenarnya lebih menakutkan daripada kemampuan bawaan Tinta Kilin Apakah dia sedang bermimpi? Seseorang harus mengetahuinya Ini adalah kemampuan bawaan Kemampuan bawaan dari jiwa pertempuran pada dasarnya akan lebih kuat dari seni pertempuran pada tingkat tertentu Kemampuan bawaan jiwa pertarungan yang kuat bahkan lebih kuat dari seni pertarungan yang sempurna Dan kemampuan bawaan ingkilin miliknya berada pada level ini Oleh karena itu, meskipun seni naga ilahi, gaya kedua, rawungan naga ilahi, ini adalah seni pertarungan yang sempurna, mustahil untuk mengalahkan kemampuan bawaan dari Tinta Kilin Wu San tidak dapat memahaminya Mengapa metode Qin Fei Yang begitu aneh? Qin Fei Yang berkata dengan dingin, saat bertarung denganku, perhatianmu teralikan akan membuatmu kehilangan nyawamu Wu San bergidik dan tiba-tiba sadar kembali Dia segera merasakan bahaya yang fatal Gelombang suara yang dikeluarkan oleh naga dewa ungu emas telah menerkam di depannya Sudah terlambat untuk menghindar sekarang Ah! Mengaum! Gelombang suara menyelimuti dan Wu San menjerit kesakitan di tempat Tubuhnya langsung hancur dan darah berceceran di mana-mana Tinta Kilin juga meraum dan langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang suara Luar biasa! Golden Thunder Leopard yang melarikan diri tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika kembali untuk melihat pemandangan ini Ketakutannya terhadap Qin Fei Yang semakin dalam Tidak, aku pasti tidak bisa jatuh ke tangannya Kalau tidak, aku pasti akan menderita Ia bergumam pada dirinya sendiri dan menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk melarikan diri menuju aliran gunung di kejauhan tanpa menoleh ke belakang Kamu masih ingin lari sekarang? Qin Fei Yang mengangkat alisnya Sambil berpikir, elang salju bersayap ganda muncul dari udara dan berkata, saya ingin dia hidup Sepotong kue Elang salju bersayap ganda tertawa dan sepasang sayap ringan muncul Itu berubah menjadi aliran cahaya terang dan mengejar Golden Thunder Leopard Sayap ringannya adalah jiwa pertempuran elang salju bersayap ganda, sebanding dengan seni pertempuran tambahan yang sempurna Meskipun kecepatan Golden Thunder Leopard sebanding dengan seni pertempuran tambahan yang sempurna Ia terluka parah dan tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya Oleh karena itu, kecepatan elang salju bersayap ganda sekarang satu tingkat lebih cepat darinya Apa-apaan? Masih ada pembantu Pada saat yang sama Melihat elang salju bersayap ganda muncul, mata macan tutur guntur emas melebar dan berlari lebih cepat Melihat kamu berlari begitu keras, apakah kamu ingin aku memberimu sepasang sayap? Elang salju bersayap ganda terus mendekat dengan tatapan ceria di matanya Huh! Untuk apa kamu begitu sombong? Jika kamu punya nyali, tunggu sampai aku pulih dari cederaku dan kemudian bersaing dalam kecepatan Golden Thunder Leopard mendengus, merasa sangat cemberut Sekilas ia bisa mengetahui bahwa elang salju bersayap ganda adalah seorang malaikat pertempuran bintang dua Jika tidak terluka, dengan kecepatan elang salju bersayap ganda, ia hanya akan memakan debu Elang salju bersayap ganda tertegun dan mengejek, mengapa kamu tidak mengatakan menunggu sampai kamu berhasil menerobos ke alam kaisar pertempuran Tahukah kamu kalau ada pepatah, manfaatkan kelemahanmu Kamu sangat bodoh sehingga itu lucu Sial, kaulah yang bodoh Bukan saja kamu bodoh, seluruh keluargamu juga bodoh Golden Thunder Leopard memarahi terus-menerus Sial, katakan lagi jika kamu punya nyali Elang salju bersayap ganda meraung Jadi bagaimana jika aku mengatakannya, gigit aku Golden Thunder Leopard tidak mau kalah Ia berbalik dan memandang elang salju bersayap ganda dengan provokatif Melihat dua binatang yang mengejar satu sama lain Kinfei yang merasa lemah baik secara fisik maupun mental Seharusnya ini adalah kejar-kejaran yang seru Tapi sekarang telah berubah menjadi adu teriakan oleh kedua monster ini Keduanya adalah yang terbaik Mengikuti dengan cermat Matanya menjadi dingin dan dia menatap wusan Dia melihat wusan jatuh dari langit Tidak hanya tubuhnya yang dipenuhi luka Namun kekuatan hidupnya juga hampir habis Akhirnya Dengan suara keras, wusan jatuh ke tanah Menciptakan kawah besar Sedikit energi kehidupan yang tersisa segera hilang Dia mati begitu saja Wajah Kinfei yang berkedut Bukankah ini terlalu mudah untuk dikalahkan? Tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega Bentuk kedua dari raungan naga ilahi juga merupakan seni ilahi Sehingga tidak jarang ia dapat membunuh wusan dalam sekejap Dia berjalan dan mengambil tas kosmos milik wusan Dia menundukkan kepalanya dan mencari dengan hati-hati Menemukannya Sesaat kemudian Matanya berbinar Beberapa pil terbang keluar dari tas kosmos dan melayang di depannya Pil ini berwarna merah darah dan memiliki dua pola pil Mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat Itu adalah pil setan darah Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa memurnikan pil darah iblis di tanah terlupakan ini Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan beberapa pil darah iblis hancur Kemudian, dia menghancurkan tas kosmos dan melihat ke arah mayat wusan Dia membenci orang seperti ini dari lubuk hatinya Tidaklah berlebihan untuk memotongnya menjadi beberapa bagian Segera Elang salju bersayap ganda kembali dengan Golden Thunder Leopard Meskipun macan tutul guntur emas adalah seorang tahanan Ia masih berdebat dengan elang salju bersayap ganda Bang Setelah terbang kembali, elang salju bersayap ganda melemparkan macan tutul guntur emas ke kaki Qin Fei Yang Kemudian, elang salju bersayap ganda tumbuh seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Qin Fei Yang Ia memandang Golden Thunder Leopard dengan jahat Kami bertaruh dulu Kenapa kamu melarikan diri sekarang? Qin Fei Yang melihatnya dan mengerutkan kening Huff, hentikan omong kosong itu Hari ini, aku tidak beruntung jatuh ke tanganmu Bunuh aku jika kamu mau Macan tutul guntur emas memelototi elang salju bersayap ganda dan mendengus ke arah Qin Fei Yang Kamu punya tulang punggung Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata kepada elang salju bersayap ganda, hancurkan budidayanya Oke Elang salju bersayap ganda mengayunkan cakarnya dan sinarki pertempuran terbang ke tubuh macan tutul guntur emas Ah! Macan tutul guntur emas melolong kesakitan Ia memelototi pria dan elang itu dan meraung Saya lebih baik mati daripada dipermalukan Jangan melangkah terlalu jauh Ya, benar Lalu kenapa? Elang salju bersayap ganda mencibir Macan tutul guntur emas sangat marah Ia meraung Bajingan, ayo bertarung satu lawan satu jika kamu berani Satu-satu Itulah yang kuinginkan Elang salju bersayap ganda tertawa jahat dan bergegas menuju macan tutul guntur emas untuk menghajarnya Bajingan, ini tidak adil Macan tutul guntur emas meraung lagi dan lagi Paru-parunya hampir meledak Elang salju bersayap ganda menamparkan mulut macan tutul guntur emas dengan cakarnya Ia berkata dengan nada menghina, kamu ingin bersikap adil Konyol Golden Thunder Leopard kehilangan kesabaran Ia akhirnya menyadari bahwa Elang salju bersayap ganda bukanlah burung yang baik Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa Golden Thunder Leopard ini cukup menyenangkan Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan segel perbudakan muncul Kemudian, ia terbang ke kepala Golden Thunder Leopard seperti kilat Golden Thunder Leopard berteriak dan bertanya dengan heran Apa yang kamu lakukan padaku? Nak, kamu beruntung Ini disebut segel perbudakan Jika kamu berani melakukan hal bodoh di masa depan, Kinfei yang dapat menghapus jiwamu hanya dengan sebuah pikiran, dimanapun kamu bersembunyi Dan Kinfei yang juga bisa mengintip ke dalam pikiran batinmu Elang salju bersayap ganda menyombongkan diri Ini Macan tutul guntur emas tercengang Bagaimana ini bisa disebut beruntung? Itu sungguh sial Kinfei yang tertawa, jangan gugup Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan menyakitimu Apa yang kamu ingin aku lakukan? 958 Kinfei yang mengeluarkan pil laut roh, pil jiwa esensi, dan pil penyembuhan, dan melemparkannya ke macan tutul guntur emas Lalu ia berkata, aku memerlukan 55 binatang suci bintang 1 Binatang suci bintang 2 juga baik-baik saja Fiuh Macan tutul guntur emas menghela nafas lega Selama tidak dibunuh, tidak apa-apa Setelah meminum ketiga pil tersebut, ia bertanya dengan ragu Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak binatang suci? Tentu saja, untuk menukarnya dengan poin kontribusi Kata Kinfei yang Saya mengerti Kamu sengaja datang untuk mencariku dan kemudian menunggu ku membantumu mengumpulkan binatang suci Kata macan tutul guntur emas dengan marah Aku tidak menyangka kamu begitu pintar Kinfei yang tertawa Dasar pengkhianat Golden Thunder Leopard menatapnya dan kemudian meraung Dong Pada saat itu Bumi berguncang Banyak seinbis dengan ukuran berbeda menyerbu dari segala arah Aya Kenapa aku begitu bodoh? Saat aku bertengkar dengan orang ini, aku seharusnya meminta bantuan mereka Melihat kelompok binatang suci, macan tutul guntur emas mau tidak mau menjadi marah Semua binatang suci di area ini adalah adik-adiknya Selama dia memberi perintah, mereka akan segera membantunya menghajar Kinfei yang Kinfei yang meliriknya dan berkata dengan ringan Bahkan jika kamu meminta bantuan mereka, kamu tidak akan bisa melarikan diri N Macan tutul guntur emas memandang Kinfei yang dengan heran Dia benar-benar bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya Elang salju bersayap dua bercanda Jangan bilang menurutmu kami bercanda denganmu Huh Golden Thunder Leopard mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi Namun di dalam hatinya, itu sangat menyakitkan Tak disangka, kaisar bermartabat di wilayah ini, telah direduksi menjadi budak manusia Betapa menyedihkan Kinfei yang meliriknya dan tidak bisa menahan tawa Dia bertanya, di mana kolam di sini? Ada sebuah danau tidak jauh dari selatan Kata Golden Thunder Leopard tanpa daya Jagalah, aku akan mandi Kinfei yang berbisik kepada elang salju bersayap ganda Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke selatan Sesaat kemudian Dia kembali Noda darah di tubuhnya telah hilang, dan dia telah berganti pakaian bersih Dia tampak bersih, rapi, dan segar Pada saat dia kembali, sudah ada lebih dari 100 sein bis berkumpul di sekelilingnya Dia memindainya satu per satu Ada binatang raksasa sebesar gunung dan serangga terbang sekecil ke palantangan Golden Skullet Dragon Piton yang pertama kali dia temui juga ada di antara mereka Tubuh Husan juga telah menghilang, hanya menyisakan genangan darah Jelas sekali bahwa dia telah dimakan oleh binatang buas itu Macan tutul guntur emas memandang Kinfei yang dan berkata dengan suara rendah Kaisar ini dapat membiarkan mereka pergi bersamamu Tetapi kaisar ini bertekad untuk tidak pergi Mengapa? Kinfei yang bertanya Aku sudah mengatakannya sebelumnya Orang tuaku dan beberapa saudara laki-lakiku mati di tangan kalian manusia Oleh karena itu, aku hanya membenci kalian manusia Kata macan tutul petir emas Kinfei yang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata Oke, tapi saya punya syarat Katakan Kata macan tutul guntur emas Apa yang kamu lihat hari ini, kamu tidak boleh menceritakannya kepada siapapun Dan kelompok adik-adikmu, kamu harus tutup mulut Kalau tidak, aku akan membasuhmu dengan darah Jangan ragu apakah saya punya kemampuan atau tidak Kata Kinfei yang, cahaya dingin melintas di matanya Pupil Golden Thunder Leopard menyusut, dan dia mengangguk, itu bukan masalah Lebih baik jika kamu tidak memiliki masalah Kinfei yang melambaikan tangannya, membuka portal, dan berkata Biarkan adikmu masuk Golden Thunder Leopard berteriak Jika Anda ingin pergi ke Menara Utama untuk menikmati hidup, cepatlah masuk Menikmati hidup Kinfei yang dan elang salju bersayap ganda saling memandang Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati Binatang buas yang memasuki Menara Utama ini memang menikmati hidup Karena Semua binatang yang ditangkap hidup-hidup akan dilepaskan di pegunungan jauh di dalam Menara Utama Kinfei yang juga pernah pergi ke kedalaman Tidak ada pembunuhan, tidak ada perselisihan, dan bisa dikatakan tanpa beban Namun Mendengar kata-kata Golden Thunder Leopard, semua binatang memprotes Meskipun mereka bisa saja tanpa beban, begitu mereka memasuki Menara Utama Itu setara dengan tinggal di sana selama sisa hidup mereka dan kehilangan kebebasan Binatang suci itu memiliki spiritualitas dan kebijaksanaan Tentu saja, mereka juga mendambakan kebebasan Kamu mau mati? Ayo cepat! Golden Thunder Leopard mengangkat alisnya dan berteriak dengan tidak sabar, menunjukkan kekuatan seorang kaisar Langsung Satu demi satu, binatang suci bintang satu mengecilkan tubuh mereka dan terbang menuju portal dengan enggan Adapun binatang suci bintang dua, mereka mundur ke samping di bawah sinyal Golden Thunder Leopard Golden Thunder Leopard melakukan ini karena dia ingin menjaga kekuatan area ini Tunggu sebentar Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya Semua binatang berhenti di kehampaan dan menoleh ke arahnya dengan curiga Demi keamanan, menurutku lebih baik mengendalikan kalian semua Tenangkan tubuh dan pikiranmu, jangan melawan Kata Qin Fei Yang, dan tangannya dengan cepat membentuk segel 55 segel perbudakan muncul satu demi satu, dan kemudian memasuki tengkorak 55 binatang suci bintang satu Ini termasuk piton naga sisik emas Setelah segel perbudakan selesai, Qin Fei Yang meletakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa masuk sekarang Dengan segel perbudakan, 55 binatang suci bintang satu tidak punya pilihan selain memasuki portal satu demi satu Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim elang salju bersayap ganda ke kastil kuno Kemudian, dia melihat ke arah Golden Thunder Leopard dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, kita akan bertemu lagi Siapa yang akan bertemu denganmu lagi? Sederet garis hitam muncul di dahi Golden Thunder Leopard Dia melambaikan cakarnya dengan tidak sabar dan berkata, pergilah, pergilah, dan jangan kembali lagi Qin Fei Yang terkekeh saat dia berbalik dan melangkah ke portal Tunggu sebentar Namun, macan tutul guntur emas sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak pada Qin Fei Yang Namun, Qin Fei Yang telah menghilang Berengsek Aku sebenarnya tidak membiarkan dia melepas segel perbudakan, aku sangat bodoh Melihat portal itu menghilang, Golden Thunder Leopard akan runtuh Pada saat yang sama Perbendaharaan seni bela diri Penatua Wang duduk di depan pagoda Dialun-nalun di depan pagoda, beberapa murid berdiri bersama, masing-masing memegang kotak batu dan slip giok Mata mereka dipenuhi kekecewaan Jelas sekali Mereka baru saja keluar dari perbendaharaan seni bela diri dan mereka sangat tidak puas dengan seni tempur yang mereka peroleh Bang Tiba-tiba Banyak binatang suci yang menakutkan muncul di langit di atas perbendaharaan seni bela diri Apa yang terjadi? Beberapa murid melihat ke langit hampir pada saat yang bersamaan dan ekspresi mereka berubah secara drastis Mengapa ada begitu banyak binatang suci? Apakah ini gelombang besar? Di langit, banyak binatang suci muncul dari udara tipis dan aura suci mereka menyebar ke segala arah Tidak hanya beberapa orang dialun-alun, tetapi para murid di dekatnya juga terkejut Mereka melihat ke langit dan mata mereka dipenuhi ketakutan Gelombang binatang buas Penatua Wang membuka matanya dan melihat ke arah binatang suci yang muncul dari udara tipis Satu binatang Sepuluh binatang Dua puluh binatang Tiga puluh binatang Empat puluh binatang Lima puluh lima binatang Pada akhirnya, Penatua Wang terkejut Lima puluh lima binatang suci muncul pada saat yang bersamaan Karya siapakah ini? Sebagai penjaga perbendaharaan seni bela diri, dia secara alami tidak dapat berpikir bahwa ini adalah gelombang besar seperti para murid itu Dan di benua terlupakan, tidak ada binatang buas yang berani menerobos masuk ke pagoda utama Jadi, ini pasti ditangkap hidup-hidup oleh seorang murid Namun, untuk dapat menangkap lima puluh lima binatang suci sekaligus, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pagoda utama Siapa itu? Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa? Akhirnya, sosok putih muncul dari udara tipis Itu adalah Qin Fei Yang Itu dia Penatua Wang terkejut Leluhurmu Apakah dia menangkap semua binatang suci ini? Ya Tuhan, bukankah dia sekte perang bintang sembilan? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Para murid gempar, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya Penatua Wang, pasti ada seseorang yang membantunya Benar, sekte perang bintang sembilan, menangkap lima puluh lima binatang suci hidup-hidup Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mempercayainya Dibatalkan, itu harus dibatalkan Beberapa murid di alun-alun segera melihat ke arah Penatua Wang dan berkata dengan marah Karena Qin Fei Yang sengaja menyembunyikan dirinya Selain Penatua Wang, kepala pagoda dan beberapa orang lainnya Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerobos ke alam perang suci Mendengar perkataan para murid itu, Penatua Wang memutar matanya dan mengabaikan mereka Dia memandang Qin Fei Yang dan tertawa Kamu sekali lagi membuat orang tua ini memiliki rasa hormat yang baru terhadapmu Saya hanya beruntung Qin Fei Yang mendarat di depan Penatua Wang Dan tertawa datar sambil mengusap kepalanya Keberuntungan lagi Wajah Penatua Wang berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya Kamu anak kecil, kamu benar-benar tak terduga Penatua Wang, kamu tidak mungkin berpikir untuk menutupi leluhurmu, kan? Melihat Penatua Wang dan Qin Fei Yang berbicara dan tertawa Para murid menjadi cemas Sebenarnya, mereka cemburu 55 binatang suci dapat ditukar dengan total 5.500 poin kontribusi Bagi mereka, ini adalah angka astronomi Kali ini, Penatua Wang hanya menatap orang-orang itu dan tidak mengatakan apapun Qin Fei Yang berbalik dan memandang orang-orang itu, matanya penuh ejekan Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Dengan kekuatanmu, mustahil menangkap begitu banyak binatang suci hidup-hidup Kamu juga sangat bodoh Jika kamu hanya membawa kembali satu binatang suci Kami masih bisa dengan enggan menerimanya Tapi kamu sebenarnya membawa kembali 55 Bukankah ini sama dengan mengungkap bahwa seseorang membantumu? Kami semua tahu bahwa kamu akan menjadi murid ketua master pagoda Tetapi kamu tidak boleh sombong Benar, kelakuanmu melanggar aturan pagoda utama Beberapa dari mereka diejek tanpa menahan diri Bodoh Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa Ledakan Tiba-tiba Aura suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju orang-orang itu Engah Beberapa dari mereka segera memuntahkan darah dan mundur Wajah mereka penuh keterkejutan dan ketakutan Ini aura suci Bagaimana ini mungkin Kapan dia menerobos ke alam battle saint Orang-orang yang berlari untuk menonton pertunjukan juga terkejut Ketika mereka melihat saint aura Qin Fei Yang meledak keluar dari tubuhnya Sekarang katakan padaku Apakah kamu bodoh atau aku bodoh Qin Fei Yang memandang orang-orang itu dengan acuh tak acuh Rasa jijik di matanya tidak tersamar Aku Kita Bodoh Orang-orang itu gemetar ketakutan Sangat ketakutan Qin Fei Yang memandang mereka dengan jijik Menarik kembali aura sucinya Dan menoleh ke Penatua Wang sambil tersenyum Bolehkah saya memasuki perbendaharaan seni bela diri sekarang Tentu saja Berikan medali identitasmu kepada orang tua ini Kata Penatua Wang sambil tersenyum Semakin dia memandang pemuda di depannya Semakin dia merasa puas Dia selalu bisa memberikan kejutan Qin Fei Yang mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Penatua Wang dengan kedua tangannya Penatua Wang melambaikan tangannya Dan seberkas cahaya menyapu tanda identitas Dia lalu tersenyum Kamu bisa masuk sekarang Terima kasih Qin Fei Yang mengambil token identitas Berterima kasih kepada Penatua Wang Dan berjalan menuju pintu Adapun murid-murid itu Saat mereka melihat punggung Qin Fei Yang Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan Mereka ingin mempermalukan Qin Fei Yang di depan semua orang Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah akan menjadi badut Yang paling penting Mereka telah menyinggung murid calon kepala Menara Master Jika orang ini membalas dendam pada mereka di masa depan Mereka tidak akan bisa menolak sama sekali Menyesali Saat ini Mereka ingin menamparkan diri mereka sendiri Kenapa mereka harus pamer tanpa alasan Bukankah mereka hanya mencari masalah Setelah Qin Fei Yang memasuki perbendaharaan seni bela diri Penatua Wang memandang mereka dan berkata Ingat pelajaran ini Ini akan berguna untuk pertumbuhan Anda di masa depan Ya 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 Mereka menganggup berulang kali Penatua Wang melihat Slip Giok di tangan mereka dan berkata Apakah Anda ingin membawa Slip Giok ini? Jika tidak, kembalikan padaku Mereka buru-buru dan dengan hormat menyerahkan kotak batu dan Slip Giok Slip Giok kualitas tertinggi hanyalah seni pertarungan tingkat menengah Jadi tentu saja mereka tidak akan membawanya Penatua Wang menyimpan Slip Giok dan kotak batu Dan mengembalikan poin kontribusinya Dia kemudian terbang ke langit dan terbang menuju pegunungan jauh di dalam menara utama bersama 55 binatang suci 959 Di dalam perbendaharaan seni bela diri Kinfei yang langsung menuju lantai dua Di lantai dua, ada pintu batu yang tertutup rapat Di tengah pintu batu tersebut terdapat lekukan yang bentuknya sama persis dengan tanda identitas Kinfei yang mengambil token identitas dan menekannya ke dalam alur Berdengung Langsung Token identitas bersinar terang Sesaat kemudian, diiringi suara gemuruh pelan, pintu batu itu perlahan terbuka Kinfei yang menyimpan token identitasnya dan masuk Lantai dua sama dengan lantai pertama Dengan rak-rak tersusun rapi di keempat dinding Dan kotak batu yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya Di sebelahnya, ada sebuah tangga Ini adalah pintu masuk ke lantai tiga Dan ada juga pintu batu yang tertutup rapat Kamu kembali secepat ini Saat Kinfei yang hendak mengeluarkan gulungan batu giyok, sebuah suara yang familiar memasuki telinganya Hem Kinfei yang menoleh dan melihat sosok cantik berdiri di sudut, menatapnya sambil tersenyum Cusuan Kinfei yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi Sepertinya aku harus mengakui bahwa kita memang ditakdirkan He he Cusuan tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana hasil panenmu di pegunungan macan putih Tidak buruk Kinfei yang tersenyum dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah anda mendapatkan seni pertempuran yang anda inginkan? Tidak Sejak aku kembali dari pegunungan macan putih, ini sudah ketiga kalinya aku berada di sini Tapi seni pertempuran terbaik yang ku dapat hanyalah seni pertempuran tambahan tingkat menengah Kata Cusuan dengan wajah kecewa Jangan berkecil hati, kita akan bertemu lagi Kinfei yang menghibur, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata Ngomong-ngomong, apakah kamu memberitahu siapapun bahwa aku berada di pegunungan macan putih? Tidak Mengapa kamu bertanya? Cusuan bingung Hanya bertanya dengan santai, bukan apa-apa Kinfei yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke tengah lantai dua dan mengamati kotak batu di rak Cusuan juga berbalik dan melihat beberapa kotak batu di rak di depannya Untuk sesaat, dia ragu-ragu, tidak tahu harus memilih yang mana Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, mengapa kamu tidak membantuku memilih satu Aku Kinfei yang tercengang Cusuan menghela nafas, aku benar-benar tidak terlalu percaya diri Jangan khawatir, bahkan jika kamu membantuku memilih seni pertarungan tingkat rendah, aku tidak akan menyalahkanmu Kinfei yang berjalan ke sisi Cusuan dan melihat kotak batu itu Dia tidak berani mengambil keputusan Tidak apa-apa, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau Cusuan tersenyum Kinfei yang meliriknya Meskipun wanita ini terlihat sangat santai, dia tahu bahwa dia masih cukup gugup Ini dia Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menunjuk ke sebuah kotak batu Cusuan melirik kotak batu itu dan bertanya, apakah kamu yakin? Ini semua tentang keberuntungan, tidak ada yang perlu diragu-ragukan Kinfei yang tertawa Kemudian, dia mengambil kotak batu itu dan menyerahkannya kepada Cusuan Cusuan mengertakkan gigi, mengambil kotak batu itu, dan segera membuka tutupnya Begitu tutupnya dibuka, Cusuan menghilang di depan Kinfei yang Di seluruh lantai dua, hanya Kinfei yang yang tersisa Kinfei yang juga segera mengeluarkan slip diok teknik pemurnian jiwa, lalu melepaskan tangannya Slip diok itu melayang di udara Sekitar 10 napas berlalu Slip diok itu tiba-tiba bergerak sendiri dan terbang kerak di sebelah kiri Ini benar-benar berhasil Kinfei yang tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengikutinya Pada akhirnya, slip diok berhenti di atas kotak batu Kinfei yang melirik kotak batu itu, ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak batu itu dan membuka tutupnya Di dalam kotak batu, ada batu diok yang tergeletak dengan tenang Apa yang sedang terjadi? Namun, wajah Kinfei yang dipenuhi dengan keterkejutan Yang mengejutkannya bukanlah slip dioknya, tapi setelah membuka kotak batu itu, dia tidak diusir dari rumah harta karun seni bela diri Mungkinkah Penatuawang membukakan pintu belakang untuknya? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya hanya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal Kemudian, dia mengesampingkan pertanyaan ini, mengeluarkan slip diok, dan membenamkan pikirannya ke dalamnya Sesaat kemudian, cahaya terang muncul dari matanya Seni pertarungan di slip diok memang merupakan bagian kedua dari teknik pemurnian jiwa Kamu benar Kinfei yang tersenyum, menyingkirkan slip diok, dan berjalan ke lantai tiga Di luar Penatuawang telah kembali Para murid yang mengejek Kinfei yang masih berdiri di alun-alun Cusuan juga ada di sana Saat ini, dia sedang memegang slip diok, dan wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan Penatuawang memandangnya dengan curiga sejenak, lalu tersenyum dan berkata Sepertinya kamu akhirnya mendapatkan seni pertempuran yang kamu inginkan Cusuan tidak menjawab Dia maju dan menyerahkan kotak batu itu kepada Penatuawang, dan kemudian menyimpan slip dioknya Penatuawang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak bertanya lebih jauh Suara mendesing Saat ini Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, seorang wanita berbaju merah terbang di udara dan mendarat di depan Penatuawang Wanita itu cantik, gaunnya sedikit transparan, dan kulitnya terlihat samar-samar Dia terlihat sangat i dan mempesona Dia juga memiliki wawangian tubuh yang bagus Siapa dia? Wajah yang asing sekali Auranya juga sangat kuat, dia seharusnya menjadi seorang betel sage Cusuan dan murid lainnya memandang wanita berbaju merah itu dengan heran Wanita berbaju merah melirik Cusuan dan yang lainnya, dan ada sedikit rasa jijik di matanya Dia juga sangat sombong Kemudian, dia melihat ke arah Penatuawang dan membungkuh Salam, Penatuawang Apa yang kamu lakukan di perbendaharaan seni bela diri? Penatuawang tertegun dan bertanya Dia jelas mengenal wanita ini Lihat apa yang kamu katakan Tidak bisakah para murid dari tempat suci memasuki perbendaharaan seni bela diri? Wanita itu berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit pesona bawaan di matanya Dia adalah murid dari tempat suci Cusuan dan yang lainnya tercengang, dan ada sedikit rasa hormat dan iri di wajah mereka Penatuawang memandang wanita berbaju merah dengan tatapan penuh kasih sayang, tetapi itu tidak jelas Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu bisa masuk sendiri Oke Wanita berbaju merah itu menganggup dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum bangga Setelah wanita berbaju merah memasuki perbendaharaan seni bela diri Penatuawang memandang Cusuan dan yang lainnya dan berkata, jangan iri Selama Anda bersedia bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan memasuki tempat suci Beberapa dari mereka segera mengepalkan tangan, dan ada tekat di mata mereka Kembali ke Qin Fei Yang Saat ini, dia sudah mencapai lantai 10 Dengan kata lain, Soul Tampering Art hanya kehilangan bagian terakhirnya Dia sangat bersemangat Bagi seorang alkemis, meningkatkan kekuatan pikirannya lebih penting daripada memperoleh seni ilahi Dia membuka pintu batu ke lantai 10 Poin kontribusi dalam token identitasnya akhirnya habis Dibandingkan dengan 9 lantai di bawahnya, jumlah kotak batu di lantai 10 lebih dari setengahnya Jumlahnya hanya sekitar 1000 Kotak batu pada dasarnya ditutupi lapisan debu Jelas sekali bahwa sangat sedikit orang yang memasuki lantai 10 Qin Fei Yang berjalan ke tengah dan mengeluarkan Slip Diok Soul Tampering Art Karena 10 Slip Diok semuanya terhubung satu sama lain, tidak perlu mengeluarkan Slip Diok di lantai pertama Waktu berlalu nafas demi nafas Kali ini, butuh waktu lebih lama Sekitar 20 nafas berlalu Slip Diok itu terbang menuju rak di depan dan akhirnya berhenti di atas kotak batu ketiga di lantai 2 Qin Fei Yang dengan cepat berlari, menyimpan Slip Diok, dan hendak mengambil kotak batu itu Gemuruh Namun, pada saat ini Pintu batu ke lantai 10 terbuka lagi Hemm Qin Fei Yang menoleh dan melihat dengan curiga Dia melihat seorang wanita berbaju merah masuk dengan tergesa-gesa Aura yang sangat kuat Murid Qin Fei Yang menyusut Aura wanita ini sebenarnya sebanding dengan Yan Wei Seseorang harus mengetahuinya Yan Wei sekarang adalah seorang malaikat pertempuran bintang 9 Dan satu langkah lagi untuk menjadi kaisar pertempuran Ini juga berarti bahwa wanita ini juga merupakan seorang Saint Perang Bintang 9 Wanita berbaju merah secara alami melihat Qin Fei Yang Dia tersenyum menawan pada Qin Fei Yang dan berjalan lurus menuju Qin Fei Yang Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang curiga Mungkinkah wanita ini sedang mencarinya? Namun bukan itu masalahnya Wanita berbaju merah berjalan ke sisi Qin Fei Yang Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melirik kerak di depannya dan langsung mengulurkan tangan rampingnya untuk mengambil sebuah kotak batu Tunggu Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru berkata dengan cemas Karena kotak batu yang diambil wanita berbaju merah itu adalah bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa Namun, wanita berbaju merah itu tidak hanya tidak melepaskan kotak batu itu, tapi dia juga menyimpannya Kemudian, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti leluhurmu Saya Qin Fei Yang mengangguk Wanita berbaju merah mengangkat tangannya yang lain dan mengaitkan dagu Qin Fei Yang Dia tersenyum menawan dan berkata, kamu tidak terlihat terlalu baik, tapi kenapa kamu begitu berbakat? Apakah aku pernah digoda? Ini adalah reaksi pertama Qin Fei Yang Tingkah wanita itu sembrono, matanya menawan, bibir merahnya seksi, dan tubuhnya memabukkan Dia benar-benar cantik Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan bahwa gelombang api jahat muncul di dalam hatinya, menyerang rasionalitasnya Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menamparkan pergelangan tangan wanita itu Ketika dia bersentuhan dengan kulit wanita itu, pikirannya gemetar Kulitnya begitu halus dan lembut Dia bahkan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu tanpa terkendali, tidak mau melepaskannya, seolah-olah dia telah disihir He he, adik laki-laki, apakah kamu begitu cepat jatuh cinta pada kakak perempuan? Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa Tubuh indahnya bergetar, dan dia memiliki pesona dan pesona yang tak terlukiskan Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan dan menghirup udara panas di samping telinga Qin Fei Yang, dan berkata dengan ambigu Jika Anda ingin gulungan batu giyok di kotak batu ini, datanglah ke pavilion Longfeng untuk menemukan saya malam ini Selesai Wanita itu dengan lembut melepaskan diri dari tangan besar Qin Fei Yang, lalu mengambil kotak batu lainnya, membukanya dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak Melihat Qin Fei Yang lagi Dia berdiri tak bergerak di tanah, seolah dia masih tenggelam dalam pesona wanita itu, matanya tergila-gila Bagaimana ini bisa terjadi? Sekitar 10 napas waktu berlalu Dia tiba-tiba gemetar dan sadar kembali Wajahnya dipenuhi kebingungan Wanita berbaju merah itu memang sangat cantik Tapi dia pernah melihat beberapa wanita cantik sebelumnya Terutama Putri Duyung, dia adalah kecantikan yang tiada tarannya Tapi bahkan saat menghadapi Putri Duyung, dia tidak pernah begitu tergila-gila Tapi sekarang, wanita berbaju merah ini hanya menggodanya sedikit, dan perhatiannya teralihkan Bukankah ini terlalu aneh? Sial, gulungan batu giyok Tiba-tiba Wajah Qin Fei Yang berubah, dia mengambil kotak batu dari rak dan segera membukanya Saat berikutnya Dia muncul di alun-alun di depan perbendaharaan seni bela diri Senior Magang, kakakmu Beberapa murid yang mengejek Qin Fei Yang belum lama ini segera mengerumuni Enyahlah Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berteriak Beberapa dari mereka mengecilkan leher mereka dan buru-buru mundur ke samping Qin Fei Yang sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan mereka Dia mengalihkan pandangannya keseberang alun-alun dan melihat bahwa wanita berbaju merah tidak ada di sana 960 Apa yang sedang Anda cari? Cusuan berjalan dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga Penatua Wang juga bingung Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap Cusuan Apakah kamu melihat seorang wanita berbaju merah? Wanita berbaju merah? Cusuan sedikit terkejut dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang murid dari Tanah Suci? Dari Tanah Suci Kali ini, Qin Fei Yang yang tercengang Setelah bereaksi, dia berkata, seharusnya dia Di mana dia sekarang? Dia baru saja membuka portal dan pergi Kata Cusuan Berengsek Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan matanya muram Sedikit lagi, sedikit lagi Dia tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul dan merebut bagian terakhir Apa yang sedang terjadi? Penatua Wang berdiri dan memandang Qin Fei Yang dan bertanya Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Penatua Wang dan mentransmisikan suaranya Dia mengambil bagian terakhir dari seni pemurnian jiwa di lantai 10 Penatua Wang mengangkat alisnya Penatua Wang, apakah kamu tahu siapa dia? Qin Fei Yang bertanya diam-diam Ini Penatua Wang sedikit ragu-ragu dan ekspresinya tidak wajar Ini sungguh aneh Qin Fei Yang tidak memperhatikan ekspresi Penatua Wang dan bergumam dengan kepala menunduk Apa yang aneh? Penatua Wang bertanya Begitu dia memasuki lantai 10, dia langsung menuju ke kotak batu Jelas, dia sudah tahu bahwa bagian ke-10 dari seni pemurnian jiwa ada di dalam kotak batu Itulah masalahnya, bagaimana dia tahu? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Wang dengan tatapan bertanya-tanya di matanya Aku juga tidak yakin Aku hanya tahu bahwa dia adalah murid dari tempat suci Penatua Wang menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya menjadi semakin tidak wajar Murid dari tanah suci Pavilion Long Feng Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip-kedip Pada saat yang sama Cusuan menatapnya seolah dia ingin mengatakan sesuatu Melihat Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama Dia tidak bisa menahannya dan mengirimkan suaranya, terima kasih Hmm? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dengan curiga dan bertanya, terima kasih untuk apa? Kotak batu yang kamu pilih tadi berisi seni pertarungan yang sempurna Cusuan tersenyum Ah! Qin Fei Yang tercengang Dia baru saja dengan santai memilih seni pertempuran yang sempurna Bukankah keberuntungannya terlalu bagus? Tiba-tiba, dia teringat bahwa sebelum dia keluar, dia juga telah mengambil sebuah kotak batu Dia menunduk dan melihat kotak batu di tangannya Mungkinkah itu juga berisi seni pertarungan yang sempurna? Berikutnya Dia membuka kotak batu itu, mengeluarkan batu giok di dalamnya, dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya Pada akhirnya, dia kecewa Ini hanyalah seni pertempuran yang unggul Mungkin murid lain masih akan mengambil battle art tingkat tinggi, tapi baginya, itu sama sekali tidak berharga Qin Fei Yang melangkah maju dan menyerahkan slip giok dan kotak batu itu kepada Penatua Wang Kemudian, dia dengan tenang bertanya Saya ingin tahu apakah Anda pernah mengatakan kepada seseorang bahwa saya sedang berburu di Pegunungan Macan Putih Tidak Apa yang telah terjadi? Penatua Wang ragu Tidak ada apa-apa Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Jika bukan Cusuan atau Penatua Wang, lalu siapakah itu? Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Tiba-tiba Penatua Wang berkata lagi Oh benar, saya ingat sekarang Setelah Anda pergi ke Pegunungan Macan Putih Wu San keluar dari perbendaharaan seni bela diri dan bertanya kepada saya tentang keberadaan Anda Saya dengan santai memberi tahunya Jadi begitu Qin Fei Yang tersenyum pahit Namun, Penatua Wang tidak melakukannya dengan sengaja Dia tidak bisa menyalahkannya, dan tentu saja, dia tidak berani menyalahkannya Kemudian, dia diam-diam berterima kasih kepada Penatua Wang, mengeluarkan gerbang teleportasi, dan bersiap untuk pergi Kakak seniormu, tunggu Melihat ini, para murid segera mengelilinginya Apa? Kamu masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Qin Fei Yang mengangkat alisnya Tidak-tidak-tidak Kami di sini menunggumu keluar Kami ingin meminta maaf padamu Kami salah sebelumnya Kakak seniormu, harap bermurah hati dan jangan repot-repot dengan kami Beberapa dari mereka menundukkan kepala Jadi kamu takut aku akan membalas dendam padamu? Qin Fei Yang menyadari dan senyum dingin muncul di wajahnya Beberapa dari mereka gemetar ketakutan Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang suka perhitungan Terima kasih, kakak seniormu Mendengar hal tersebut, beberapa dari mereka sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Qin Fei Yang melirik mereka dan tidak mengatakan apapun lagi Dia sama sekali tidak menganggapnya serius Faktanya, jika mereka tidak menyebutkannya lagi, dia pasti sudah melupakannya Oleh karena itu, tidak ada yang namanya balas dendam Selain itu, membalas dendam pada mereka hanya membuang-buang waktu saja Mengambil kembali bagian terakhir dari teknik pemurnian jiwa adalah hal yang paling penting Sampai jumpa lagi Lalu, Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum pada Cusuan Dia membuka gerbang teleportasi di tangannya dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang Setelah Qin Fei Yang pergi, Cusuan dan beberapa murid membungkuk kepada Penatua Wang dan pergi satu demi satu Setelah semua orang pergi, wajah Penatua Wang langsung dipenuhi amarah Dia mengeluarkan gambar kristal Segera, gambaran ilusi wanita berpakaian merah muncul Penatua Wang berkata dengan marah, apakah anda tahu apa yang anda lakukan? Apa yang telah kulakukan? Wanita berbaju merah menatapnya dengan curiga Masih berpura-pura Katakan padaku, apakah kamu mengambil bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa? Penatua Wang memecah kesunyian Ya, bukan Wanita berbaju merah itu mengangguk Dia sama sekali tidak takut pada Penatua Wang dan memiliki senyum nakal di wajahnya Omong kosong Aku seharusnya tidak memberitahumu lokasi teknik pemurnian jiwa dan bahwa leluhurmu memperoleh warisan dari kepala master pagoda pertama Penatua Wang sangat marah hingga dia marah Wanita berbaju merah berkata, mengapa kamu marah? Saya hanya sedikit penasaran dengan leluhurmu dan ingin bermain dengannya Apakah itu sesuatu untuk dimainkan? Tahukah kamu bahwa dia akan menjadi murid pribadi kepala pagoda? Kata Penatua Wang dengan marah Tentu saja aku tahu tentang masalah sebesar ini Jangan khawatir, setelah aku selesai bermain, aku berjanji akan mengembalikan bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa kepadanya Wanita berbaju merah terkikik Tidak, segera kirimkan padanya Ini perintah Kata Penatua Wang dengan wajah datar Mustahil Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan rebut Wanita berbaju merah menatap ke arah Penatua Wang dan langsung mematikan kristal gambar Wajah Penatua Wang hitam pekat dan pembuluh darahnya menonjol Pada akhirnya, dia dengan tak berdaya menyingkirkan kristal gambar itu dan mendesah tak berdaya Gadis sialan ini, aku benar-benar memanjakannya Titik Satu Menara Ruang Alkimia Nomor 10 Kinfei yang duduk bersila di ruang budidaya independen, dengan tenang memahami bagian ke-2 hingga ke-9 yang baru saja dia peroleh Namun setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan ekspresi kesal Tanpa bagian ke-10, mustahil untuk menguasai teknik pemurnian jiwa ini Dia menyimpan gulungan batu giyok, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan kepada Tuan Mudahau Berdengung Beberapa saat kemudian, bayangan Tuan Mudahau muncul Melihat Tuan Mudahau duduk di ruang teh, Kinfei yang bertanya dengan heran, Anda masih di pavilion Naga Phoenix? Itu semua karena aku menunggumu Sudah setengah hari, kamu belum selesai Tuan Mudahau berkata dengan tidak senang Saya tidak mengatakan bahwa saya harus pergi ke pavilion Naga Phoenix Kinfei yang tertawa getir, lalu menganggup dan berkata, sekarang aku sudah selesai, berikan aku koordinatmu Setelah Tuan Mudahau memberikan koordinatnya kepada Kinfei yang Kinfei yang membuka gerbang teleportasi dan langsung turun di depan Tuan Mudahau Di ruang teh, tercium aroma teh yang samar Tuan Mudahau sedang membersihkan perangkat teh untuk Kinfei yang, dan tertawa, duduklah di mana saja Kinfei yang melirik ke pavilion, hanya ada Tuan Mudahau di seluruh pavilion, jadi dia duduk di sampingnya Saya baru saja menerima kabar bahwa Anda membawa kembali 55 binatang suci Apakah itu benar? Tuan Mudahau bertanya sambil menuangkan teh Kinfei yang terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu cukup berpengetahuan Omong kosong, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tuan Mudahau memutar matanya, mendorong cangkir teh di depan Kinfei yang, dan mengulurkan tangannya, cobalah Kinfei yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya Dia telah mengunjungi pavilion Naga Phoenix beberapa kali, jadi dia cukup akrab dengan daun teh di pavilion Naga Phoenix Dahulu daun tehnya harum dan manis, namun daun teh zaman sekarang memiliki rasa yang pahit Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengirim seseorang untuk mengantarkan ini kepadaku Meski rasanya pahit, konon dapat memperkuat fondasi seseorang dan memperpanjang umur seseorang Tuan Mudahau berkata dengan senyum bahagia dan puas di wajahnya Apakah begitu? Kinfei yang tercerahkan, dia menggoda, putra kepala menara sebenarnya sangat puas dengan sepochiteh Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Mulut ada di wajah orang lain, jika mereka ingin bicara, bisakah kamu menghentikannya? Jadi, selama kamu puas, tidak apa-apa Kata Tuan Mudahau Kinfei yang menganggup, itu benar, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan Saya mengerti Itu karena aku memahami hal ini sehingga aku tidak memaksanya melakukan apapun Lagi pula, dengan identitasku, jika aku benar-benar ingin dia melakukan sesuatu, dia tidak akan berani untuk tidak melakukannya Tuan Mudahau tersenyum Kinfei yang mengerutkan kening, saya benar-benar tidak mengerti, ada banyak wanita cantik di benua terlupakan, mengapa anda begitu tergila-gila padanya? Bagaimana aku mengatakannya? Bagaimanapun, ini perasaan yang sangat aneh Seorang maniak budidaya sepertimu tidak akan mengerti Setelah Tuan Mudahau selesai berbicara, jejak rasa jijik muncul di matanya Kinfei yang tersenyum tak berdaya, lalu wajahnya berubah menjadi serius, mari kita bicara bisnis, saya ingin bertanya tentang seseorang Siapa? Tuan Mudahau mengambil cangkir teh, menyesapnya dan bertanya Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sosok wanita berpakaian merah mengembun di kehampaan Puff! Melihat wanita berpakaian merah itu, Tuan Mudahau segera memuntahkan teh di mulutnya Bukankah reaksi ini terlalu besar? Wajah Kinfei yang berkedut, dan dia bertanya, siapa dia? Tunggu! Setelah Tuan Mudahau sadar kembali, dia buru-buru meletakkan cangkir tehnya, memandang Kinfei yang dengan aneh dan bertanya, mengapa kamu bertanya tentang dia? Kinfei yang berkata dengan kesal, sebelumnya di perbendaharaan seni bela diri, dia mencuri bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa Eh! Tuan Mudahau tertegun, lalu dia tertawa Apa yang anda tertawakan? Kinfei yang mengerutkan kening Selamat, kamu telah mendapatkan jackpot Tuan Mudahau tertawa semakin bahagia Jackpot! Menurutku ini sial Berhentilah tertawa, cepat jelaskan Kinfei yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar Oke, 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 aku tidak akan tertawa Biar ku beritahukan padamu, siapapun yang menjadi sasarannya hanya akan mengalami gangguan mental Kata Tuan Mudahau Apakah itu menakutkan? Kinfei yang mengangkat alisnya Ini bahkan lebih menakutkan dari yang ku bilang Lagi pula, di seluruh benua terlupakan Selain aku, hanya dia yang berani main-main di perbendaharaan seni bela diri Kata Tuan Mudahau Ini Wajah Kinfei yang tercengang Wanita ini memiliki latar belakang yang bagus Tiba-tiba Kinfei yang memandang Tuan Mudahau dan berkata Dia tidak mungkin anak haram ayahmu, kan? Enyahlah Wajah Tuan Mudahau menjadi gelap Dan berkata, orang tua ini bukan tipe orang yang kamu bicarakan Berhentilah bicara yang tidak masuk akal Kalau begitu cepat beritahu aku siapa dia Kinfei yang agak tidak berdaya Setelah berbicara lama Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang identitas wanita berpakaian merah itu Baiklah Biarku beritahu padamu Namanya adalah Wang Yuer, cucu dari tetua Wang Dan orang tuanya Yang satu adalah penguasa Menara Tanah Suci Yang lainnya adalah pemimpin puncak Tanah Suci Posisi di Menara Utama hanya berada di urutan kedua setelah ayahku Dan kekuatan mereka juga sangat menakutkan Kata Tuan Mudahau Cucu Pena Tua Wang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!